Pria muda itu tampak berusia sekitar 18 hingga 19 tahun. Dia bertubuh kekar, sedemikian rupa sehingga dia bisa bersaing dengan Lei Chen. Di tangannya, dia memegang tombak panjang. Panjang tombak itu hanya sekitar 5 kaki tetapi tubuhnya yang hitam memberinya aura yang mengejutkan dan dingin. Ada juga kilauan emas di ujung tombak. Namun, tombak itu pada dasarnya tidak terbuat dari batu. Itu terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat suming sebelumnya. Dia melihat ke belakang dari jauh dan ketika matanya mendarat di tombak, hatinya membeku ketakutan. Perasaan yang sangat, sangat akrab. Namun, dia tidak tahu dari mana asal keakraban itu. Meskipun demikian, itu membuatnya merasa bahaya membayangi kepalanya. Suming mengabaikan yang lainnya. Hanya kebutuhan instinktual dasar baginya untuk tetap tenang yang tersisa. Orang itu tidak memakai kulit tapi malah memakai kain kabung. Pakaian semacam ini, orang ini pasti memiliki status yang cukup tinggi di suku Naga Hitam. Aku tidak menyesal mendekati suku Naga Hitam. Kilatan muncul di mata suming saat dia menemukan jawaban di hatinya. Saya tidak pergi dalam jarak 10 ribu kaki dari suku. Menurut aturan di antara suku-suku, jika seseorang atau pasangan berdiri 10 ribu kaki di luar wilayah suku, dia tidak memiliki niat buruk. Aku tidak akan memberimu niat buruk. Hanya saja salah satu teman saya ada di suku Anda dan saya ingin melihatnya. Suming berlari dengan kecepatan penuh dari berserker level keempat dari Blood Solidification Realm. Tubuhnya membungkuk sangat rendah sehingga hampir menyentuh permukaan salju untuk meningkatkan kecepatannya. Tidak ada jejak yang tertinggal di salju. Saat dia berlari, dia berteriak kembali ke arah pria yang mengejarnya. Oh, jika itu masalahnya, jika Anda benar-benar bukan musuh. Jangan lari lagi. Ikutlah dengan saya kembali ke suku dan kami akan meminta penatua memverifikasi identitas Anda. Tatapan dingin melintas di mata pemuda itu. Dia berbicara perlahan tapi kecepatannya tidak berkurang. Dia malah meningkatkan kecepatannya dan terus menatap suming seolah-olah dia sedang menunggu suming ragu. Sebagai orang luar, bagaimana saya bisa masuk ke suku Anda? Tidak ada tanda-tanda goyah di sisi suming saat dia tertawa dan berbicara dengan pria itu. Benar. Lalu siapa nama orang yang kamu kenal? Pemuda itu berbicara perlahan sekali lagi sambil terus mengejar. Sikapnya tidak berubah tapi dia menyempitkan matanya. Aku tidak tahu namanya tapi aku tahu dia memakai pakaian putih dan dia sangat cantik. Saat suming berbicara dan terus melarikan diri, dia berbalik untuk melihat pengejarnya. Dia melihat sedikit niat membunuh di mata pria itu ketika dia mendengar kata-kata suming. Dia mengerti saat itu. Suming bertanya-tanya mengapa pria itu akan menyerangnya dengan keganasan bahkan ketika dia tidak pergi dalam jarak 10 ribu kaki dari sukunya. Dia masih tidak dianggap sebagai ancaman dengan tingkat kekuatannya saat ini. Benar. Bahkan jika dia telah menarik perhatian suku naga hitam pada dirinya sendiri, dia seharusnya tidak memicu serangan seperti itu. Pasti ada alasan di baliknya. Pemuda dengan status yang jelas tinggi dalam suku itu mengejarnya sendirian dan karenanya, sebuah jawaban terbentuk dalam benak suming. Aku tahu itu. Itu dia. Pemuda itu menjawab dengan mendengus. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengangkat tangan kanannya saat dia terus mengejar suming. Kabut hitam dalam jumlah besar segera tersebar di sekelilingnya dan berkumpul di sekitar tombak di punggung pria itu. Teriakan tajam menggema di udara setelah kabut hitam mengelilingi tombak beberapa kali. Kemudian, seolah tombak itu dipandu oleh kabut hitam, itu melayang di atas kepala pria itu. Su Ming menyipitkan matanya. Itu adalah seni berserker. Kehadiran ki yang keluar dari pria itu juga membuktikan betapa kuatnya dia. Dia sedikit lebih kuat dari suming. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya berada di tingkat kelima dari alam pemadatan darah tetapi baru mencapainya belum lama ini. Dia seharusnya memiliki lebih banyak pembuluh darah daripada suming. Meskipun demikian, karena dia memiliki berserker vesel, semuanya berbeda. Kamu bisa melihatnya setelah kamu mati. Ada lebih dari 7 ribu kaki di antara mereka. Karena mereka berdua berlari dengan kecepatan penuh, mereka sudah berada agak jauh dari suku naga hitam. Meski begitu, pria itu masih satu-satunya yang mengejar. Saat kabut hitam mengelilingi tombak panjang, rasa bahaya menjadi lebih kuat. Saat pria itu berbicara, niat membunuhnya menjadi semakin jelas di matanya. Dia menunjuk suming dengan tangan kanannya dalam satu gerakan cepat dan segera, tombak hitam itu bergegas menuju suming dengan getaran yang menusuk. Saat bergerak maju, cahaya kemasan di ujung tombak panjang itu berkedip seolah-olah bisa merobek kehampaan. Itu datang ke arah suming dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dalam sekejap mata, itu sudah dalam jarak 3 ribu kaki dari suming. Kapal berserker, suming menyipitkan matanya. Dia mengenali benda itu. Semua 49 pembuluh darah dalam suming segera muncul. Sirkulasi darah di dalam tubuhnya meningkat dalam sekejap, menyebabkan ki di dalam tubuh suming meletus. Tindakan itu mendorong kecepatan dan ketangkasan suming ke puncak dan pada saat tombak panjang hendak menyentuhnya, suming merunduk. Angin bertiup kencang di atas kepalanya saat tombak panjang itu meleset dari atas kepalanya sekitar 7 inci. Itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Kekuatan serangan itu sama sekali tidak lebih lemah dari yang berasal dari suku naga hitam beberapa saat yang lalu. Berserker normal di level keempat dari blood solidification realm akan merasa sulit untuk menghindari serangan itu tetapi suming menghususkan diri dalam kecepatan dan kelincahan. Begitu dia menghindari serangan itu, dia bahkan tidak menyayangkan tombak panjang di tanah sekilas. Sebaliknya, tatapan dingin muncul di matanya saat dia berlari ke kejauhan. Suming bahkan tidak berpikir untuk merebut tombak panjang dari tanah. Itu tertulis di dalam gulungan kulit binatang bahwa hanya berserker di alam kebangkitan yang bisa membuat kapal berserker mengakui mereka sebagai tuan mereka. Mereka yang berada di bawah alam kebangkitan tidak akan bisa melakukannya. Namun, anehnya pria itu membuang bejana dengan mudah. Itu bisa saja diambil oleh orang lain dengan mudah. Pasti ada yang salah. Hari sudah hampir gelap. Tak lama kemudian, pemuda itu sampai di lokasi di mana tombak panjang itu berada. Tatapan sedingin es muncul di matanya saat dia mendengus. Ada kerutan tipis di antara alisnya. Sebagai putra dari pemimpin suku di suku Naga Hitam, Sikong mungkin bukan yang terkuat di antara generasi muda tapi dia jelas bukan berserker biasa. Dia memiliki kekuatan berserker level kelima di Blood Solidification Realm dan memiliki berserker fast cell bersamanya. Membunuh seseorang yang hanya berada di tingkat keempat dari alam pemadatan darah itu mudah. Namun orang tersebut menghindari serangan itu. Tindakan itu sendiri membuat Sikong waspada dan mengingatkannya akan kehatian-hatian orang lain. Kasihannya, jika dia mengambil kapal berserker saya, dia akan segera mati. Sikong ragu-ragu sejenak tapi begitu dia memikirkan sesuatu, dia mengambil tombak panjang itu dengan hati-hati dan mengejar sekali lagi. Su Ming berlari seperti angin di hutan. Kecepatannya terus meningkat saat dia berlari tapi Sikong mengikutinya. Tombak panjang sesekali akan melewatinya dan mencegah Su Ming memperlebar jarak di antara mereka. Masih ada beberapa ratus kaki di antara mereka saat Su Ming berlari ke hutan. Namun jika Su Ming benar-benar ingin melarikan diri, tidak akan sulit dengan kecepatan dan pengetahuannya tentang hutan. Namun, dia tidak memiliki keinginan untuk memperlebar jarak di antara mereka. Ini adalah kedua kalinya dia melihat berserker Vessel. Fakta bahwa dia telah mengalami kekuatannya, keinginannya untuk mendapatkan Vessel meningkat. Dia menginginkan kapal itu. Saat dia berlari, dia sesekali melihat ke langit. Ketika dia melihat bahwa langit berangsur-angsur menjadi gelap dan bulan muncul, kilatan terang berkedip di matanya. Kapal berserker semuanya adalah barang langka. Oleh karena itu, dia harus memiliki trik lain agar dia bisa membuangnya dengan mudah. Sekarang, dia tidak menutup jarak di antara kita. Jika aku jadi dia, aku akan berpikir untuk meningkatkan kekuatan berserker Vessel. Tapi melihat betapa berhati-hati dia, pasti ada harga yang harus dia bayar jika dia melakukan gerakan itu. Tapi aku bertanya-tanya, seberapa kuat kekuatan sebenarnya dari Vessel itu. Su Ming membuat keputusan. Saat si Kong terus mengejar Su Ming, dia mulai menjadi tidak sabar. Dia tidak menyangka lawannya begitu lincah. Hari mulai gelap dan dia sudah terlalu jauh dari sukunya. Dia telah memastikan tidak banyak orang yang tahu tentang kepergiannya dari suku tersebut. Jika dia terlambat kembali ke suku, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia mengertakkan gigi dan meraih udara dengan tangan kanannya. Kemudian untuk pertama kalinya, tombak panjang yang dikelilingi kabut hitam muncul di tangannya. Pada saat itu, Su Ming tiba-tiba berbicara beberapa ratus kaki di depan. Dengan betapa ganasnya kamu mengejarku, aku dapat melihat bahwa kamu benar-benar ingin membunuhku. Tidak ada kebencian di antara kami. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, setidaknya beri aku alasan. Mengapa saya harus repot dengan obrolan kosong? Anda datang ke dalam wilayah suku saya dan untuk itu, siapapun dari suku saya dapat membunuh Anda. Bahkan jika kami benar-benar membunuhmu dan suku gunung kegelapan ingin membalas dendam untukmu, itu tetap salahmu sendiri. Sikong tertawa dingin. Dia memegang tombak panjang dengan erat saat dia terus mengejar suming. Gelombang dingin bergerak dari tombak panjang ke lengannya. Tatapan Sikong menjadi gelap. Dia mendengus dan mengangkat lengan kanannya bersama dengan tombak. Segera, suara yang tak terhitung jumlahnya meraung dari dalam hutan. Sejumlah besar kabut hitam mengalir keluar dari tombak dan berkumpul di sekitarnya, mengubah tombak menjadi naga hitam yang mengesankan. Naga itu memiliki banyak cakar dan kumisnya bergerak di udara. Itu terlihat sangat ganas. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati hari ini. Sikong menyeringai keras. Wajahnya pucat. Jelas, memanggil kekuatan tombak telah membawa banyak korban ke tubuhnya. Tepat saat dia hendak melempar tombak ke arah suming, suming membuka mulutnya dan berbicara. Itu karena aku menyelamatkan Bai Ling, kan? Su Ming tiba-tiba berkata. Mendengar nama itu Sikong sempat terpana. Saat tindakannya goyah, suming tiba-tiba berhenti berlari dan berbalik untuk melihatnya. Dia juga mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke arahnya. Perasaan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Sikong. Dia menyipitkan matanya saat sikapnya berubah total. Saat dia hendak melempar tombak di tangannya, dia merasakan tubuhnya bergetar. Seolah-olah hembusan angin besar bertiup ke arahnya dan juga ledakan cahaya yang kuat menembus matanya. Dia melihat bayangan bulan merah darah di mata suming. Bayangan bulan merah darah menjadi satu-satunya hal yang dilihatnya. Dia merasakan sakit tiba-tiba di sekujur tubuhnya dan batuk seteguk darah. Matanya menunjukkan kebingungan, kebingungan, dan kebingungan saat dia jatuh ke atas salju dengan wajah menghadap ke bawah. Saat dia jatuh, tombak yang tidak berhasil dia lemparkan perlahan-lahan berubah kembali menjadi objek umum saat kabut hitam tersebar. Itu jatuh ke samping. Ada darah keluar dari seluruh tubuhnya saat merembes ke salju. Ada benang keperakan samar di sekitar tubuhnya yang terbenam jauh ke dalam dagingnya. Rasanya hanya dengan sedikit tarikan, seluruh tubuhnya akan terkoyak. Dia tidak mati. Masih ada nafas dalam dirinya. Dia baru saja pingsan karena ledakan rasa sakit yang tiba-tiba. Jantung Su Ming berdebar kencang di dadanya. Dia melihat tombak dengan ketakutan yang masih ada. Ketika kekuatan sebenarnya dari tombak telah dibawa keluar olehnya, Su Ming telah merasakan kematian. Saat kamu melawan seseorang, jangan biarkan fokusmu goyah. Jangan ragu-ragu. Jika memungkinkan untuk membunuh musuh Anda dengan satu serangan dalam waktu sesingkat mungkin, jangan menunggu sampai saat terakhir untuk melakukannya. Su Ming bergumam saat dia mengingat kata-kata di kepalanya. Dia memiliki kapal berserker. Karena keberuntungan murni saya memenangkan pertempuran ini. Su Ming berjongkok dan memandang si Kong yang tidak sadarkan diri. Setelah ragu-ragu sebentar, Su Ming memilih untuk membalut lukanya. Dia tidak ingin si Kong mati atau menimbulkan masalah bagi suku gunung kegelapan. Dia menyimpulkan bahwa si Kong akan segera bangun. Segera, ekspresi gila muncul di matanya saat dia melihat tombak hitam panjang yang tergeletak di sisinya. Dia melihatnya dengan hati-hati dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk tentang tombak itu. Di banyak bagian tombak ada duri kecil yang akan terlewatkan jika dia tidak mengamati tombak itu dengan hati-hati. Setelah melihatnya lama sekali, Su Ming menemukan dan memegang satu-satunya bagian kecil dari tombak yang tanpa duri dengan hati-hati. Dia meninggalkan daerah itu dengan cepat. Tak lama kemudian, Su Ming dengan cepat kembali ke tempatnya. Dia berdiri di samping si Kong yang tidak sadarkan diri dan mondar-mandir di sekitarnya untuk beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit serta bulan. Sinar bulan tampak lembut dan lembut saat menyinari daratan. Tidak pantas bagiku untuk mengambil berserker Vessel yang begitu berharga begitu saja. Saya tidak memiliki penjelasan yang tepat dan itu dapat diambil kembali oleh suku naga hitam kapan saja. Lagi pula, aku bahkan mungkin dituduh merampas harta karun. Haruskah aku membunuhnya atau tidak? Su Ming terdiam sesaat. Dia memandang si Kong dan sampai pada sebuah keputusan. Dia mengeluarkan beberapa ramuan dari dadanya dan menghancurkannya sampai menjadi cair. Kemudian dia mengoleskan cairan itu ke bibir si Kong. Setelah itu, dia berjongkok di samping si Kong dan menepuk kepala si Kong secara ritmis dengan tangan kirinya. Sepertinya dia ingin membangunkannya dengan menamparnya. Segera setelah itu, seluruh tubuh si Kong bergerak-gerak dan dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia melakukannya, matanya masih buram. Meski begitu, dia melihat wajah tersenyum Su Ming dalam bidang penglihatannya yang memudar. Si Kong tertegun sejenak. Lalu dia melebarkan matanya. Masih ada kebingungan dan kebingungan di matanya. Pikirannya kosong. Dia merasa seperti dia melihat sesuatu sebelum dia pingsan. Tetapi pada saat yang sama, itu semua bisa saja ada dalam pikirannya. Dalam keadaan kaburnya, dia mulai merasa bingung. Saat dia hendak bergerak, Su Ming mengayunkan tombak hitam di tangan kanannya dan mengarahkan ujung tombak tiga inci dari tenggorokan si Kong. Jika Su Ming mendorong ke depan sedikit, tenggorokan si Kong akan tertusuk dan dia akan mati di tempat. Jangan bergerak. Di mata si Kong, pancaran kemasan di ujung tombak itu tampak seperti seberkas cahaya yang akan merenggut nyawanya. Itu membuatnya sedikit gemetar. Dia menatap Su Ming dengan ketakutan dan keterkejutan di matanya. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah putra dari pemimpin suku-suku naga hitam. Jika kamu membunuhku, seluruh suku naga hitam tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Saya tahu bahwa Anda berasal dari suku Gunung Gelap. Jika kau membunuhku, suku Gunung Kegelapan juga tidak akan melindungimu. Dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana dia kalah. Dia baru ingat bahwa orang di depannya mengayunkan tangannya dan kemudian dia pingsan karena kesakitan. Semakin dia gagal memahaminya, semakin misterius remaja yang tersenyum di hadapannya. Perasaan itu berubah menjadi ketakutan dan dengan tombak mengarah ke tenggorokannya, dia mundur secara naluriah dalam ketakutan. Namun saat dia hendak mundur, dia merasakan sesuatu yang pahit di lidahnya. Dia mengjilat bibirnya secara refleks dan rasa pahit semakin kuat. Itu membuat wajahnya menjadi pucat total. Dia punya firasat buruk tentang itu dan ada ketakutan di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan mengusapnya di mulutnya. Ada cairan coklat di tangannya. Kamu, apa yang kau beri makan padaku? Tidak apa, itu hanya ramuan biasa. Mereka hanya sedikit beracun, kata Su Ming bercanda. Senyumannya penuh teka-teki. Mata Sikong dipenuhi dengan keputus asaan saat mendengar kata-kata itu. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia merasakan rasa pahit semakin kuat di mulutnya. Dia bahkan merasakan lidahnya kesemutan. Kamu tidak akan berani membunuhku. Sikong mengangkat kepalanya dan menatap Su Ming. Anda bisa percaya apa yang Anda inginkan? Jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan Anda. Tapi aku punya penawarnya. Jadi, Anda adalah putra dari pemimpin suku dari suku Naga Hitam. Siapa namamu? Su Ming merasa agak bersalah. Meskipun demikian, dia adalah tipe orang yang mendidik wajahnya untuk memastikan tidak ada yang bisa melihat melalui dirinya. Rasa bersalah yang dia rasakan. Dia tersenyum saat berbicara dengan Sikong. Kamu, aku, namaku Sikong. Kamu tidak bisa membunuhku atau itu hanya akan membawa masalah pada sukumu. Kamu, mata Sikong tajam tapi dia merasa sangat gugup. Dia tidak hanya merasakan lidahnya kesemutan, bahkan dadanya pun berdenyut-denyut kesakitan. Ini menambah fakta bahwa dia tidak bisa mengukur apapun dari ekspresi Su Ming. Sikong semakin merasa takut. Hei Sikong, kenapa kita tidak membicarakan sesuatu? Su Ming mengangkat kepalanya dan menatap bulan saat dia berbicara perlahan. Wajah Sikong pucat. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan yang tumbuh di matanya. Dia segera menganggupkan kepalanya. Aku suka tombak bodohmu ini. Bagaimana kalau Anda menjualnya kepada saya? Saya akan membelinya seharga 5.000 koin batu. Su Ming berkedip penuh harap saat dia melihat Sikong. Sikong tersendat sesaat-saat dia melihat tombak di tangan kanan Su Ming dan ujungnya mengarah ke tenggorokannya. Bagaimana mungkin dia tidak menyetujuinya? Rasa pahit di mulutnya dan pengejarannya untuk hidup Su Ming juga memaksanya untuk berpikir bahwa Su Ming pasti telah memberinya semacam ramuan beracun. Dia ingin bertaruh bahwa orang di depan matanya tidak berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia berstatus tinggi. Jika dia mati, kedua suku itu pasti akan berperang. Dia bahkan berani bertaruh bahwa bahkan jika orang di hadapannya mengambil tombak panjang itu, dia masih memiliki banyak cara untuk mendapatkan kembali harta karun itu dengan bantuan ayahnya. Namun, rasa pahit di mulutnya mencegahnya mengambil risiko. Dia takut. Bagaimana jika? Bagaimana jika? Terutama karena kepalanya juga sakit karena Su Ming telah memukulnya dengan sangat keras sebelumnya. Sikong hanya bimbang sesaat sebelum menganggupkan kepalanya dengan cepat. Su Ming tersenyum bahagia. Dia merobek kain besar dari kemeja Sikong. Tindakannya membuat jantung Sikong berdebar kencang di dadanya. Lebih banyak darah terkuras dari wajahnya yang sudah pucat. Karena ini adalah perdagangan, kami membutuhkan bukti kesepakatan kami. Mari kita tuliskan ini. Saya, Sikong kekurangan uang. Oleh karena itu, saya menjual tombak ini seharga 5.000 koin batu. Su Ming tiba-tiba ragu-ragu saat berbicara, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Tulislah seperti ini. Aku, Sikong bersumpah atas statusku sebagai anak dari pemimpin suku-suku Naga Hitam. Karena keadaan darurat, saya meminjam 5.000 koin batu dari suku Gunung Gelap dan saya telah menggadaikan kapal berserker ini untuk jangka waktu 10 tahun. Saya berjanji akan mengembalikan 10.000 koin batu setelah 10 tahun untuk mendapatkan kembali tombak ini. Selama periode waktu ini, saya tidak bisa menukar tombak kembali. Jika aku mengingkari janjiku, biarkan patung dewa berserkers menghukumku. Saat Su Ming selesai berbicara, dia melihat ke arah Sikong. Ekspresi sedih terlihat di wajah Sikong setelah dia selesai mendengarkan kata-kata Su Ming, terutama di beberapa baris terakhir. Saat dia ragu-ragu, dia melihat Su Ming menghasilkan ramuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari dadanya. Kemudian dia mendengar suara Su Ming di samping telinganya. Ini adalah penawarnya. Sikong menatap ramuan itu dan mengertakkan gigi. Dia membawa tangannya ke mulut dan menggigit jarinya sebelum menulis di kain kabung dengan darahnya. Segera, seluruh frasa tertulis di kain itu. Su Ming menyambar kain karung itu dari dan memeriksanya. Semangat muncul di matanya. Dia meniupnya dengan hati-hati sampai darahnya mengering sebelum melipatnya. Dia kemudian meletakkannya di dadanya dan menepuknya beberapa kali. Dia tersenyum sambil menatap Sikong. Sikong, ingat ini, kamu harus mengembalikan hutangmu. Aku hanya akan menunggumu selama sepuluh tahun. Mata Su Ming cerah dengan licik. Dia meletakkan ramuan itu di tanah dan berlari ke kejauhan, meninggalkan Sikong duduk pahit di atas salju. Dia mengambil ramuan itu dengan cepat. Setelah beberapa saat ragu, dia masih terlalu takut untuk memakannya. Sebaliknya, dia bangkit dengan cepat dan lari kembali ke sukunya. Setelah dia pergi, bayangan samar seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana di dataran salju yang tenang. Itu adalah seorang wanita tua dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada tongkat besar yang terbuat dari tulang di tangannya. Bertengger di atas tongkat adalah tengkorak manusia yang memancarkan cahaya yang menakutkan. Apakah itu bayi dari tahun-tahun yang lalu? Seni berserker apa itu? Bahkan aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wanita tua itu melihat ke arah tempat Suming pergi. Matanya bersinar seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan berjalan menuju suku naga hitam, perlahan menghilang. Saat Suming berlari di hutan, dia sesekali melihat tombak di tangannya dan terkikik dengan bodoh. Ada rasa suka di matanya. Bahkan Xiao Hong, yang sedang duduk di pundaknya, memandang tombak itu dengan rasa ingin tahu yang terus-menerus memekik. Itu bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tombak. Itu salahmu karena mencoba menghentikanku melihat Bai Ling. Dilihat dari perilakunya, dia pasti menyukai Bai Ling. Jika itu masalahnya, maka cukup banyak orang yang pasti tahu bahwa aku menyelamatkan Bai Ling. Suming tersendat dalam langkahnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Aku ingin tahu berapa banyak yang dikatakan Bai Ling kepada mereka. Jika dia menceritakan semuanya kepada mereka, gua yang kugunakan untuk memadamkan tumbuhan tidak lagi aman. Suming tiba-tiba merasa kesal. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia melakukan perjalanan melalui hutan diam-diam sampai malam. Xiao Hong berkedip. Saat ia menyaksikan Suming yang tampaknya terganggu oleh sesuatu, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Realisasi melintasi wajahnya dan dia menyeringai. Itu melompat turun dari bahu Suming dan dengan beberapa lompatan, menghilang ke dalam hutan. Ingat, jangan kembali ke Black Flame Mountain. Jangan kembali ke gua api juga. Suming melihatnya dan dengan cepat berteriak. Hutan itu adalah rumah Xiao Hong. Suming tidak khawatir itu akan berbahaya. Dia juga sudah tidak jauh dari sukunya. Saat Suming melakukan perjalanan kembali, dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal yang mengganggunya. Sebaliknya, dia memaksakan dirinya untuk ceria saat dia berlari kembali ke suku. Ketika tengah malam tiba dan bulan di langit paling terang, Suming melihat beberapa cahaya api unggun suku dari tempatnya berdiri. Dia akan keluar dari hutan ketika dia mendengar suara gemerisik datang dari belakangnya. Suming berbalik dan dia melihat Xiao Hong berlari ke arahnya dengan kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya. Ada seikat besar bulu hitam di tangannya. Begitu berhasil menangkap Suming, ia segera menjejalkan bundel bulu itu ke tangan Suming. Suming saat itu hanya terlihat canggung. Kemudian Xiao Hong mundur beberapa langkah dan menunjuk bungkusan itu, lalu keselangkangannya sendiri. Itu membuat beberapa gerakan aneh seolah-olah itu sedang mengajari Suming cara menggunakan bulu. Ia menepuk dadanya saat ia dengan bangga memekik beberapa kali. Sepertinya Xiao Hong sedang memberitahu Suming tentang efek benda itu. Suming memandang Xiao Hong dan mulai tertawa keras. Ketika Xiao Hong melihat bahwa Suming tidak lagi mengerutkan kening, ia menyeringai karena mengira itu tebakan yang benar dan Suming memang merasa terganggu dengan ini. Xiao Hong Suming berjongkok dan menunjuk ke arah Xiao Hong, mongki kecil itu segera berlari ke arahnya. Suming menatap Xiao Hong dengan tatapan lembut di matanya. Dia menepuk lembut bulunya saat dia merasakan jantungnya menghangat karena ulah mongki kecil itu. Saat saya tidak ada, ingatlah untuk tidak kembali ke Black Flame Mountain. Jangan kembali ke gua api juga. Pergi ke tempat lain. Begitu aku kembali, aku akan mencarimu. Juga, jangan melewatkan pil yang kuberikan padamu hanya karena menurutmu rasanya tidak enak. Anda harus makan satu setiap hari. Makanlah bersama dengan herbal seperti yang saya ajarkan. Ingat itu, Suming berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Dia melirik Xiao Hong, lalu berjalan kembali ke suku. Pada hari ketiga kembalinya Suming ke suku, sekelompok orang yang dipimpin oleh sesepuh berkumpul di pusat pemukiman. Itu adalah tempat yang sama yang mereka gunakan untuk upacara kebangkitan berserker. Penatua masih mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kabung dan rambut putihnya masih dihiasi dengan banyak kepang kecil. Dia tampak bersemangat tinggi saat dia melihat Beiling, Lei Chen, Suming dan gadis lain yang seumuran dengan Suming. Nama gadis itu adalah Hula. Dia adalah salah satu orang yang ditemukan memiliki tubuh berserker selama kebangkitan. Beberapa bulan telah berlalu sejak itu dan dia sekarang telah tiba di puncak level kedua dari alam pemadatan darah. Tampaknya itu hanya masalah waktu sebelum dia akan mewujudkan vena darah kesebelas dan menjadi berserker di alam pemadatan darah tingkat ketiga. Ada dua orang berdiri di samping tetua itu. Salah satunya adalah kepala pengawal, yang kebetulan juga Ayah Beiling. Tubuhnya yang kuat membuatnya terlihat seperti menara besi tetapi ada kelembutan dalam tatapannya yang tajam. Orang lainnya adalah kepala pemburu yang dingin dan tabah, Sanhen. Dia terlihat lebih ganas saat memakai kulit binatang. Dia tidak pernah banyak bicara tapi sebagian besar berserker di suku menghormatinya. Selain itu, tim pemburunya diberi tugas penting untuk melindungi suku dan menyediakan makanan sehingga statusnya sangat tinggi di dalam suku tersebut. Suku kami kecil dan kami tidak bisa dibandingkan dengan suku arus angin. Itulah mengapa kami harus memberikan penghormatan kepada mereka setiap beberapa tahun sekali untuk menunjukkan pengakuan kami terhadap mereka sebagai pemimpin kami. Saya biasanya tidak pergi tapi tahun ini, saya harus. Selain kami, suku naga hitam, suku gunung hitam, dan suku kecil lainnya yang terletak jauh di depan semuanya akan berkumpul di suku aliran angin. Karena itu, perjalanan ini juga akan menjadi ujian bagi kalian semua. Adalah tugas Anda untuk menonjol di antara rekan-rekan Anda dan tidak mempermalukan suku kami. Terserah kalian semua untuk melakukan ini. Kami hanya memilih kalian untuk ikut dengan kami karena kalian semua adalah pemimpin masa depan suku gunung kegelapan. Perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang akan membantu Anda di masa depan. Di antara kalian semua, Beiling telah ikut dengan kami ke suku arus angin dua kali. Dia tahu beberapa detail perjalanan itu. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu mau. Pria tua itu berbicara perlahan. Suaranya bergema parau di udara di sekitar mereka. Beiling menyetujui permintaan tetua itu dengan suara rendah. Pandangannya tertuju pada Lei Chen, lalu pada gadis bernama Wula dan akhirnya pada Suming, yang berdiri di samping. Dia mengerutkan kening. Elder, apakah perjalanan ini akan seperti dua kali sebelumnya? Akankah ada? Ujian. Beiling ragu-ragu sejenak saat dia bertanya dengan hormat. Ketika tetua itu mengangguk, kilatan tajam muncul di mata Beiling dan dia menunjuk ke arah Suming. Elder, saya yakin Suming seharusnya tidak bergabung dengan kami. Dia bukan seorang berserker. Bahkan jika dia bergabung dengan kita, dia tidak akan berguna atau membantu kita. Kita harus meninggalkan tempatnya untuk anggota suku yang lain. Saat Beiling berbicara, mata Lei Chen segera dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak pada Beiling. Dia tidak bisa pergi hanya karena dia bukan seorang berserker. Beiling, apa artinya ini? Gadis bernama Wula mempertahankan ketenangannya saat dia melihat Suming, yang tetap diam. Ada penghinaan di matanya tapi dia tidak ikut berdebat. Sesepuh, kami hanya bisa membawa empat dari generasi muda dalam suku setiap kali kami bergabung dalam penyembahan. Untuk tes sebelumnya, aku adalah satu-satunya dari Dark Mountain Tribae yang terdaftar sebagai salah satu dari 50 berserker semuda teratas. Lei Chen bergabung dengan kami tahun ini, jadi mungkin dia juga bisa mendapatkan tempat. Bahkan Wula, meskipun belum mencapai level tinggi dalam pelatihannya namun telah mengaktifkan sembilan cahaya dari patung dewa berserker selama kebangkitannya. Mungkin dia bisa masuk seratus besar. Hasil tersebut jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jika ada satu orang lagi yang bisa masuk seratus besar, bukankah itu lebih baik? Suming hanya membuang-buang tempat, Beiling berbicara dengan tenang, bahkan menolak untuk melihat ke arah Lei Chen, yang memelototinya dengan marah. Suming tidak akan ikut ujian. Aku akan membawanya untuk tujuan lain, orang tua itu berbicara perlahan. Beiling ingin terus berbicara tetapi kepala pengawal, yang saat itu berdiri di belakang tetua itu memelototinya dengan tajam. Itu membuat Beiling menelan apapun yang akan dia katakan. Beiling selalu takut pada ayahnya, sejak dia masih kecil. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu. Ayo pergi. Tetua itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit cerah. Guntur langsung meraung dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Awan putih di langit mulai menjadi gelap. Pada saat yang sama, tanda berserker yang dibentuk oleh banyak pembuluh darah muncul dengan jelas di wajah tetua itu. Itu adalah ular piton. Begitu tanda berserker muncul, awan gelap di langit berfluktuasi seolah-olah digerakkan oleh sepasang tangan tak terlihat. Mereka berkumpul bersama dalam sekejap mata dan tiba-tiba berubah menjadi ular piton hitam raksasa dan ganas yang panjangnya sekitar seratus kaki. Pemandangan itu mengejutkan Lei Chen dan Wula. Mereka berdiri di sana, tertegun. Ada pun Beiling, dia hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Su Ming berdiri di samping dan melihat ular piton hitam raksasa itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi kerinduan muncul di matanya. Kepala pengawal, yang berdiri di belakang tetua itu memandangi ular piton raksasa dengan sedikit rasa hormat. Pandangan fanatik juga sekilas melintas di mata Sanhen saat dia melihat ular piton raksasa itu. Meskipun ular piton itu berubah rupa dari awan, sisik di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. Kehadiran kuat tubuhnya datang menabrak mereka. Piton itu mengayunkan kepalanya. Mata merahnya dipenuhi dengan tatapan tajam tapi silau itu perlahan menghilang dan digantikan oleh tatapan lembut. Ia turun dari langit dan menundukkan kepalanya saat ia berbaring di samping sesepuh dengan patuh. Tetua itu mengangkat kakinya dan memanjat ular piton itu. Dia berdiri di atas kepalanya. Ayo, Beiling adalah orang pertama yang melompat dan menginjak punggung ular piton raksasa itu. Begitu dia duduk bersila, Lei Chen dan Wu La juga melompat ke atas ular piton tersebut. Su Ming ragu-ragu sejenak sebelum dia juga melompat ke punggungnya. Tepat ketika dia akan mundur beberapa langkah dan duduk di samping Lei Chen, suara tetua itu masuk ke telinganya. Su Ming, datanglah ke sisiku. Ada nada keras dalam suara tetua itu, yang membuat Su Ming berjalan dengan cemas ke arah tetua itu. Saat dia duduk, dia melihat orang tua itu memelototinya. Elder, aku salah, aku melakukan sesuatu yang sangat buruk. Su Ming segera berbisik. Penatua mengabaikannya. Dia malah menunggu kepala pengawal dan Sanhen untuk naik ke piton gelap. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan piton hitam itu segera meraung ke langit dan terbang ke awan. Suku di bawah mereka dengan cepat menyusut di depan mata mereka sampai itu hanya berupa titik kecil saat piton gelap terus naik ke langit. Angin bertiup kencang seperti gemuruh petir. Itu membuat wajah Su Ming pucat. Itu sama untuk Lei Chen dan yang lainnya. Namun, kepala pengawal dan kepala pemburu masing-masing berdiri di tengah dan di ekor ular piton, melindungi mereka. Adapun Su Ming, napasnya menjadi cepat di bawah serangan angin kencang tetapi segera setelah itu, kekuatan lembut mengelilinginya. Itu adalah kekuatan dari yang lebih tua. Ini membantu Su Ming menanggung ketidaknyamanan saat pertama kali berada di langit. Jadi, sekarang kamu tahu kamu melakukan kesalahan. Berdoa katakan, apa yang Anda lakukan salah? Itu adalah lasu dari suku naga hitam yang meminjam 5.000 koin batu darimu dan menggadaikan tombaknya. Bukan. Mungkin ada angin yang bertiup di sekitar mereka, tetapi suara sesepu itu masih masuk ke telinga Su Ming dengan jelas. Dengan kekuatan Ki yang lebih tua di sekitar mereka, tidak ada orang lain di piton gelap yang bisa mendengar mereka selain diri mereka sendiri. Um, Su Ming merasa sangat canggung. Ketika dia kembali ke suku itu, dia dengan bersemangat pergi ke sesepu untuk memberi tahu dia tentang perbuatannya. Namun ketika sesepu mendengar ceritanya, suasana hatinya menjadi gelap dan dia memarahi Su Ming. Dia bahkan mengambil tombak panjang itu. Hal ini menyebabkan Su Ming terus menghela nafas dengan murung di rumahnya sendiri, tidak dapat memahami di mana kesalahannya. Elder, maafkan saya, saya seharusnya tidak mengambil berserker Vesel Sikong, saya seharusnya tidak serakah. Su Ming berkata dengan hati-hati sambil terus mengamati mood sesepu itu dengan cemas. Seharusnya aku tidak membuatnya menulis sumpah darah juga. Ah, tetua, maafkan aku. Su Ming menatap tetua itu dengan mata lebar. Oh, apakah ini satu-satunya kesalahan Anda? Apa tidak ada yang lain? Pikirkan lagi. Pikirkan baik-baik di mana kesalahanmu. Penatua itu berbicara perlahan sambil menatap Su Ming. Su Ming tertegun dan tanpa sadar menggaruk kepalanya. Dia memikirkan kata-kata tua itu dengan hati-hati. Sepertinya ada makna yang mendasarinya. Selain kesalahan yang dia daftarkan, apakah dia melakukan kesalahan lain? Su Ming mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, kilatan dingin muncul sebentar di matanya dan dia mengangkat kepalanya dengan cepat. Elder, saya mengerti. Aku seharusnya membunuhnya dan menyingkirkan tubuhnya sebelum mengambil kapal berserkernya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Ming, murid tetua itu sangat jelas menyusut dan dia menatap Su Ming dengan heran. Sepertinya dia tidak sedang melihat pemuda di hadapannya tetapi dia melihat dan memikirkan sesuatu yang sepertinya tidak dipahami Su Ming. Oh, menurut Anda, mengapa Anda melakukan kesalahan di sana? Mengapa Anda harus membunuhnya? Penatua itu memandang Su Ming dan bertanya dengan lembut. Karena dia akan membunuhku. Tetua, Anda tidak tahu tentang ini tetapi dia benar-benar ingin membunuh saya. Jika saya tidak berhati-hati, Anda tidak akan melihat saya lagi. Tapi, tapi aku tidak sanggup melakukannya. Saya pikir jika saya benar-benar membunuhnya, saya akan membawa masalah serius pada suku, Su Ming menjelaskan dengan lembut setelah beberapa saat ragu. Saat dia mengingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ketakutan masih melekat di hatinya. Kamu benar, Su Ming, kamu harus mengingat ini. Ketika Anda bertemu seseorang yang ingin membunuh Anda, Anda harus menyingkirkan bahayanya. Penatua menutup matanya. Setelah beberapa lama, dia membukanya perlahan dan menatap Su Ming dengan ramah. Tapi itu bukanlah kesalahan yang saya bicarakan. Pikirkan, apalagi yang tidak Anda pertimbangkan. Membunuh orang itu mudah tapi bagaimana Anda bisa menjamin keamanan Anda sendiri setelah Anda membunuh seseorang. Jika Anda dalam bahaya, bagaimana Anda menemukan cara untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Penatua memandang Su Ming dan bertanya dengan lembut. Su Ming menggaruk kepalanya. Dia menunjukkan kemampuan dan penilaian yang luar biasa tetapi pada akhirnya, dia masih remaja. Kepalanya masih sedikit bingung oleh kata-kata tetua itu tetapi dia bahkan lebih bingung. Pikirkan baik-baik. Jangan beri aku jawaban dulu. Setelah Anda memahaminya, Anda dapat memberi tahu saya. Anda harus belajar bagaimana berpikir dan merenungkan tindakan Anda. Penatua menutup matanya. Hal-hal semacam ini terjadi beberapa kali ketika Su Ming tumbuh dewasa. Penatua sering melakukan ini. Ajaran sesepuh memainkan peran penting dalam pertumbuhan Su Ming. Su Ming tenggelam dalam pikirannya yang dalam ketika dia mengingat semua yang terjadi hari itu. Dari saat dia disergap oleh tombak panjang hingga pengejaran Sikong, sampai akhir. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah beberapa saat, satu jam berlalu. Ketika mereka masih kurang dari setengah perjalanan dari suku arus angin, angin kencang bertiup dari jauh, menyebabkan piton gelap itu tiba-tiba bergetar. Orang-orang di atas ular sanca juga tersentak mengikuti gerakannya. Saat tubuh Su Ming tersentak karena gerakan tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya seperti kilat. Elder, aku tahu sekarang, saat Su Ming bergumam, kilau keringat dingin terbentuk di punggungnya. Oh, apa yang sekarang Anda pahami? Tetua itu membuka matanya dan menatap Su Ming. Saya tidak bisa membunuh si Kong. Bahkan jika dia adalah putra pemimpin suku, dia tidak akan bisa mengaktifkan tombak panjang yang melindungi sukunya. Lebih penting lagi, dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dia keluar dan membunuhku sendiri dari seluruh suku gunung kegelapan. Semakin banyak Su Ming berbicara, semakin dia terkejut dan takut. Tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Sepertinya dia keluar untuk mengejarku sendiri tapi kenyataannya, murid Su Ming menyusut ketakutan. Tapi kenyataannya, tetua dan pemimpin suku dari suku Naga Hitam mungkin tahu tentang dia yang datang untuk membunuhku. Tapi mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka membiarkannya terjadi. Juga, mereka mungkin berada tepat di belakangnya selama ini, menyaksikan pertarungan antara si Kong dan aku. Su Ming menarik napas tajam. Dia tidak takut dengan semua itu. Dia hanya takut seseorang menyaksikannya menggunakan kekuatan bulan. Semakin dia menganalisis situasinya, semakin dia ketakutan. Seluruh gambar perlahan menampakkan dirinya tepat di depan matanya. Namun tak lama setelah itu, Su Ming mengerutkan kening. Matanya diliputi kebingungan. Kurasa kau tidak mengerti mengapa tetua suku Naga Hitam atau pemimpin suku mengizinkanmu mengambil tombak dengan begitu mudahnya meskipun mereka sedang mengikuti kalian berdua. Penatua berbicara dengan tenang dan mengungkapkan keraguan terbesar Su Ming pada saat itu. Su Ming tidak berbicara tetapi dia terus berpikir. Setelah beberapa saat, dia melihat ke dunia luas di luar mereka jauh sekali dan berbicara perlahan. Tidak mungkin pemimpin suku mengikuti si Kong dan aku. Jika itu dia, dia tidak akan terus bersembunyi saat melihat si Kong terluka. Aku percaya orang yang mengikuti kita adalah tetua suku Naga Hitam. Tapi aku tidak mengerti, kenapa Elder of Dark Dragon 3B mengizinkanku untuk mengambil berserker vessel itu. Tepat sekali, orang yang mengikutimu adalah tetua suku Naga Hitam, Lei Su. Mata tetua itu bersinar terang dengan pujian. Analisis Anda benar, jika itu adalah pemimpin suku dari suku Naga Hitam, dia tidak akan berdiam diri saat kamu menggertak putranya. Adapun pertanyaan Anda, saya dapat memberikan jawabannya. Ini mungkin tampak seperti pengejaran setelah hidupmu tapi kenyataannya, suku Naga Hitam tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan Bai Ling. Jika mereka membunuhmu setelah kamu membantu mereka, itu akan memicu kemarahan suku Gunung Kegelapan. Mereka tidak akan melakukan itu terutama karena kita berada pada saat kritis seperti itu sekarang. Mata tetua itu bersinar dengan kebijaksanaan saat dia membantu Su Ming melanjutkan analisisnya. Apakah mereka mencoba menakut-nakuti saya? Mata Su Ming dipenuhi dengan pengertian tetapi dalam beberapa saat, kekhawatiran menggantikannya. Haha, mereka ingin menakut-nakuti orang sepertimu yang mengawasi gadis dari sukunya. Setelah Anda ditakuti, Anda tidak akan mendekati suku Naga Hitam lagi karena Anda takut. Si Kong tidak tahu tentang ini. Niat membunuhnya nyata. Lei Su, tetua dari suku Naga Hitam pasti menggunakan kasih sayangnya terhadap Bai Ling untuk memancing amarahnya. Jika Anda bukan tandingannya, paling banyak Anda akan terluka. Kemudian dia akan bertindak secara rahasia, membuatnya seolah-olah Anda lolos dari kematian. Kamu masih terlalu muda. Anda tidak dapat melihat keseluruhan gambar. Jika itu aku, aku tidak akan lari. Saya akan berjalan-jalan ke suku mereka dan mencari gadis yang saya suka tepat di depan wajah mereka. Anda adalah penyelamatnya dan juga anak saya. Bagaimana mereka berani menyakitimu? Penatua tersenyum dan berbicara sambil menepuk kepala Su Ming. Su Ming tercengang. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ini mungkin tes dari suku naga hitam untukmu. Lagi pula, gadis yang kamu suka adalah cucu perempuan Lei Su. Tetua itu masih tersenyum saat dia melihat Su Ming. Tetua? Tetua dari suku naga hitam itu terlalu licik. Wajah Su Ming pahit. Ketika tetua itu menjelaskan semuanya kepadanya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jangan merasa begitu kecil hati. Selain tidak memahami motif mereka, Anda melakukannya dengan cukup baik. Lei Su pasti tidak mengharapkan ini. Tidak hanya kamu tidak terpukul oleh pengejaran Sikong, kamu juga berhasil menang melawannya. Adapun mengapa Lei Su mengizinkanmu untuk mengambil kapal berserker itu, mata tetua itu berbinar sebentar dengan pengertian. Karena kamu tidak takut, dia pasti membiarkanmu mengambilnya dengan sengaja. Membiarkanmu mengambil tombak adalah untuk memberitahuku bahwa mereka telah melunasi hutang mereka kepadamu karena menyelamatkan Bai Ling. Suku naga hitam sedikit berbeda dari kami, terutama Lei Su. Dia tidak begitu familiar dengan berserker arts, tapi dia pandai membuat berserker face cells. Mereka bukanlah berserker face cells yang sebenarnya tapi palsu. Ambil contoh, tombakmu itu. Itu adalah berserker face cell palsu. Itu dibuat berdasarkan salah satu dari tiga kapal berserker besar di suku Gunung Gelap Tua, tombak, timbangan darah. Tetua itu mengangkat tangan kanannya dan menamparkan lengan suming. Segera, dia merasakan hawa dingin menjalar ke lengannya. Seketika, garis hitam muncul perlahan di lengan kanannya. Aku sudah menyiapkan tombak untukmu dan membuat beberapa perubahan. Saya telah mengubah naga hitam menjadi elang hitam. Sekarang bisa menyatu ke dalam tubuh Anda. Dan jika kamu mau, kamu bisa memanggilnya dengan memikirkannya. Orang tua itu mengangkat tangan kanannya dan tersenyum saat dia berbicara. Suming melihat garis hitam di lengan kanannya dan hendak berbicara setelah beberapa saat ragu-ragu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda mengambil kapal berserker yang diberikan suku naga hitam sebagai pembayaran untuk menyelamatkan bailing, apa yang Anda pikirkan? Apa kau akan mengembalikan tombak itu sebagai imbalan kesempatan untuk melihat gadis itu lagi atau kau akan menyimpannya dan tidak akan pernah melihat gadis itu lagi? Penatua menyeringai saat dia bertanya. Suming terdiam sesaat. Lalu tiba-tiba dia tertawa. Sikong menggadaikan tombak ini untuk 5 ribu koin. Jelas, saya tidak bisa mengembalikannya. Adapun bailing, aku penyelamatnya. Suming mengedipkan mata. Tetua itu tertawa keras dan menepuk kepala Suming. Matanya dipenuhi dengan pujian. Bailing duduk bersila di bagian tengah piton gelap. Dia menghadap punggung sesepuh dan Suming. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan tetapi ketika dia melihat orang tua itu menyeringai dan Suming tersenyum. Dia menundukkan kepalanya. Matanya menyala karena cemburu. Suming, jika kamu adalah seorang berserker, aku tidak akan keberatan. Tapi saat kamu melalui awakening pertamamu, kamu terbukti tidak memiliki berserker bodi. Mengapa Ahsin menyukai orang normal sepertimu? Lebih penting lagi, mengapa penatua begitu baik terhadap Anda? Apakah karena Anda diadopsi oleh yang lebih tua? Kamu bahkan tidak memiliki hubungan darah. Aku adalah harapan suku tapi sesepuh tidak pernah tersenyum padaku sebelumnya, bahkan ayahku seperti ini. Dia selalu mengatakan kamu memiliki potensi untuk menjadi kepala pengawal. Suming, jika kamu tidak ada di sini, Chen Xin, ayahku dan bahkan yang lebih tua tidak akan memperlakukanku seperti mereka memperlakukanku sekarang. Suming, Anda pikir saya dingin terhadap Anda karena Chen Xin dan Anda ingin menjelaskan kepada saya. Anda tidak menyadari bahwa saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Anda hanya anak yang tersesat. Anda bahkan bukan anggota suku Gunung Gelap. Kamu bahkan tidak terlihat seperti anggota dari suku berserker. Hak apa yang Anda miliki untuk mencoba dan menjelaskan situasi Anda kepada saya? Mengapa saya bahkan harus membuang-buang waktu saya mendengarkan penjelasan Anda? Nafas Beiling bertambah cepat karena marah. Butuh waktu lama sebelum pulih. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia sama seperti sebelumnya, dingin dan menyendiri. Ayah Beiling, kepala pengawal suku Gunung Gelap, yang berdiri tidak terlalu jauh dari Beiling mengernyit. Dia melirik Beiling, lalu ke punggung Su Ming dan menghela nafas pelan. Cahaya aneh muncul sebentar di mata Sanhen. Dia berdiri di ekor ular piton tepat di samping Lei Chen. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebagai seseorang yang selalu mempertahankan kepribadian yang tabah di sukunya, sangat sedikit yang benar-benar bisa memahami pikirannya. Waktu mulai berlalu dengan cepat saat mereka melakukan perjalanan dari suku Gunung Gelap ke suku Aliran Angin. Jika Su Ming memilih untuk berlari dengan berjalan kaki, dia akan membutuhkan waktu hampir dua hari untuk melakukan perjalanan dari suku Gunung Gelap ke suku Aliran Angin. Pada piton yang lebih tua, mereka berhasil melihat garis besar suku yang sangat besar di kejauhan dalam waktu kurang dari dua jam. Tepat di tengah suku itu ada kota raksasa yang terbuat dari Batu Lumpur. Kota itu tidak tampak besar dari langit tetapi saat piton turun, seluruh bentuknya terungkap dengan jelas di depan mata Su Ming. Kota Mega itu dipenuhi banyak rumah yang terbuat dari Batu Lumpur. Itu tidak terlihat berantakan dan sangat rapi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan reruntuhan suku api berserker yang dilihat Su Ming tapi itu masih jauh lebih kuat dari suku Gunung Kegelapan, tempat dia tinggal. Parit itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dimiliki suku Gunung Gelap. Tembok kota tingginya beberapa kaki. Jika seseorang berdiri di tanah, dia pasti perlu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Meskipun Su Ming berada di udara, hatinya bergetar saat dia melihat tembok kota. Dia bukan satu-satunya yang terpengaruh. Lei Chen, yang juga membungku di atas ular piton dan melihat ke bawah, dipenuhi dengan kekaguman sekaligus kekaguman. Ula juga sama. Dia melihat kota raksasa yang terbuat dari batu lumpur dengan ekspresi tercengang. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Hanya Beiling yang tetap tenang. Ribuan orang bisa tinggal di dalam kota besar dan masih ada ruang tersisa. Di tengah kota ada altar berbentuk segi lima yang sangat besar. Itu benar-benar hitam dan tingginya puluhan kaki. Ada gambar samar burung yang diukir di atasnya. Itu memberi kesan kuno dan merupakan fitur paling mencolok di kota. Kota Batu Lumpur saja tidak bisa menunjukkan kekuatan suku aliran angin sebagai penguasa wilayah dan penakluk daerah tersebut, yang mampu menerima upeti dari banyak suku kecil di sekitar mereka. Itu juga satu-satunya suku yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan makhluk surgawi. Selain itu, ada juga enam suku lain seperti suku Gunung Gelap di sekitar kota Batu Lumpur. Enam suku itu awalnya hanya berafiliasi dengan suku arus angin. Pada titik itu, mereka sudah menjadi bagian dari suku arus angin. Su Ming menatap suku raksasa di tanah dengan ekspresi tercengang. Kekuatan suku arus angin telah jauh melampaui imajinasinya. Suku seperti ini sekuat dewa bagi Su Ming. Suku itu bisa menghancurkan musuh yang datang ke arah mereka. Saat ular piton mendekati daerah tersebut, Su Ming melihat banyak anggota suku dari suku arus angin mengangkat kepala mereka seolah-olah sedang melihat mereka. Su Ming tidak yakin apakah itu hanya dalam imajinasinya tetapi di antara wajah-wajah yang tidak dikenalnya, dia melihat semacam arogansi dalam sikap mereka. Ini suku arus angin. Suara sesepuh bergema dari atas piton. Suku yang berafiliasi dari suku Gunung Kegelapan di masa lalu kini, menjadi yang paling kuat di daerah ini. Tetua, apakah suku Gunung Kegelapan sekuat suku aliran angin di masa lalu? Ula bertanya. Penatua tidak berbicara tetapi ada pandangan redup di matanya. Pada saat itu, tawa lembut terdengar dari dalam suku arus angin. Mo Sang, terima kasih telah datang ke suku arus angin. Di tengah altar pentagonal adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat mereka dengan senyum di wajahnya. Ada jarak antara Su Ming dan pria parubaya itu. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat Su Ming mendengar suaranya dan menatapnya, dia melihat gambar pria itu muncul di depan matanya seolah-olah dia sedang menatapnya dari dekat. Pemandangan aneh itu membuat Su Ming tercengang. Pada saat yang sama, ketika tawa pria itu sampai ke telinganya, ki di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi seolah-olah dia kehilangan kendali. Rasanya hanya satu pandangan dari pria itu akan membuat darah di seluruh tubuhnya meledak dan dia akan mati seketika. Su Ming bukanlah satu-satunya yang merasa seperti itu. Lei Chen, Wu La, dan bahkan Bei Ling merasakan hal yang sama. Lei Chen bergidik saat matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Wu La juga gemetar, seolah-olah pria parubaya yang bisa dilihatnya dengan jelas di depan matanya memiliki semacam kekuatan luar biasa yang membuatnya ingin membungkuk dan menyembahnya. Bahkan ayah Bei Ling, kepala pengawal suku gunung gelap sedikit gemetar. Perlahan, dia menundukkan kepalanya di depan pria yang berjalan menuju mereka di udara dari altar di bawah. Selain kepala pengawal, San Hen, kepala pemburu bernapas dengan cepat. Sedikit fanatisme dan antisipasi terwujud di matanya. Ini adalah tampilan yang sangat langka baginya. Dia biasanya tabah dan pendiam. Alam kebangkitan, Su Ming berteriak di dalam hatinya. Pada saat itu, dua kata ini terbentuk di kepalanya. Mereka yang tiba di alam kebangkitan bisa berjalan di langit. Mereka dapat menunjukkan tanda berserker mereka ke langit dan dengan mulut mereka, mengaktifkan darah berserker mereka. Dengan ki mereka, mereka bisa menembus langit. Ini adalah kata-kata yang tertulis di gulungan kulit binatang yang menggambarkan alam kebangkitan. Su Ming menatap pria berbaju ungu yang berjalan ke arah mereka di udara, dengan ekspresi terkejut. Dia tampaknya berusia empat puluhan dan berada di sisi spektrum yang lebih ramping. Namun, dia terlihat sangat tampan. Tidak banyak tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota dari suku berserker. Satu-satunya tanda yang mengisyaratkan itu adalah sepasang anting tulang yang dia kenakan. Su Ming belum pernah melihat bahan yang begitu indah seperti yang terbuat dari jubah ungunya. Linen dan kain kabung kasar sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan itu, apalagi kulit dan kulit binatang buas. Saat dia berjalan menuju mereka, suku arus angin mulai berputar di belakangnya. Tampaknya sesaat, semuanya menghilang dari dunia dan yang tersisa hanyalah dia. Terlebih lagi, angin berhenti menderu dan awan juga membeku di langit. Rambut panjang pria parubaya itu tergerai di belakang punggungnya. Dia tersenyum saat dia mendekati mereka perlahan. Senyumnya seperti angin musim semi, menyebabkan kidan darah dalam suming serta yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Namun saat pria parubaya itu semakin mendekat, mereka diliputi oleh perasaan tercekik. Sepertinya mereka terlalu takut untuk menarik nafas dalam-dalam. Matanya sepertinya mengandung langit. Ketika orang lain melihatnya, pikiran mereka menjadi kosong. Seolah-olah semua rahasia mereka akan terbongkar di hadapannya, seolah-olah mereka berdiri terbuka tepat di depannya. Piton juga tampak membeku di udara pada saat itu. Itu tidak bergerak sedikitpun seolah-olah merasakan aura menakutkan pria itu. Tetua itu perlahan berdiri tegak. Ekspresi di dalam matanya tidak terbaca ketika pria itu muncul. Itu disembunyikan dengan hati-hati. Salam, Windstream berserker lord. Wajah tetua itu tua dan keriput saat dia berdiri dan membungku di depan pria parubaya itu. Mosang, kita tidak perlu melakukan ini. Suara pria itu lembut tetapi dia tidak menghentikan orang tua itu untuk membungku. Ketika penatua selesai, dia mengayunkan tangan kanannya di udara seperti dia akan membantu sesepuh menggunakan kinya. Namun alih-alih berdiri, tubuh sesepuh itu bergetar dan dia membungku sekali lagi di bawah tekanan kekuatan. Setelah itu, kekuatan pada tubuh sesepuh itu runtuh. Saat itu menghilang, tetua itu berdiri tegak. Pria berbaju ungu itu menatap sesepuh itu dalam-dalam. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menunjuk pada yang lebih tua. Emosimu masih sama seperti saat kamu masih muda. Bertahun-tahun telah berlalu, mengapa Anda memutuskan untuk datang menemui saya sekarang? Saya telah memikirkan permintaan Anda bertahun-tahun yang lalu dan saya telah sampai pada sebuah keputusan. Penatua itu tampak seperti yang selalu dia lakukan saat berbicara perlahan. Saat pria berbaju ungu mendengar kata-katanya, sikapnya berubah. Dia tajam dengan konsentrasi. Su Ming dan yang lainnya sudah berdiri dan mereka berdiri di samping dengan hormat. Su Ming berdiri paling dekat dengan yang lebih tua dan dia agak bisa merasakan bagaimana perasaan yang lebih tua ketika dia melihat mantan temannya. Dia juga bisa mengerti mengapa tetua menolak untuk datang ke Windstream. Saat dia melihat ke wajah tua dan keriput tua itu, dia melirik pria berbaju ungu itu dengan gugup saat jantungnya berdebar kencang di dadanya. Su Ming teringat apa yang dikatakan sesepuh itu beberapa waktu lalu. Elder dari Windstream 3B bukanlah tandingan saya sebelum dia berusia 20 tahun. Ketika dia berusia 34, dia hampir tidak bisa mengikutiku. Pada saat itu, nama saya dikenal di semua suku di sekitar wilayah. Su Ming merasakan jantungnya berputar. Saat dia hendak mengalihkan pandangannya, pria berbaju ungu itu tersenyum dan menatapnya. Hanya dengan pandangan sekilas, ada raungan keras di kepala Su Ming. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa pria itu telah melihat melalui penyamaran yang diberikan tetua itu padanya. Tepat ketika tubuh Su Ming mulai bergetar dan hampir hancur, pria itu berbalik dan melihat ke arah Beiling, Lei Chen, Wula, kepala pemburu, San Hen dan kepala pengawal suku Gunung Kegelapan. Salam, Windstream berserker Lord. San Hen adalah yang pertama membungku, tindakannya segera diikuti oleh yang lain. Jantung Lei Chen berdebar kencang di dadanya. Dia sangat gugup, wajahnya menjadi pucat. Hal yang sama terjadi pada Wula, bahkan Beiling tidak lagi menyendiri. Dia menghormati. Aku ingat kamu, Anda Beiling, kan? Pria itu menunjuk ke arah Beiling. Beiling tertegun sejenak, kemudian matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat berbicara dengan suara gemetar. Berserker, berserker Lord, aku Beiling. Pria berbaju ungu itu tersenyum sambil mengangguk. Dia melihat ke arah yang lebih tua dan baru saja akan berbicara ketika perilakunya berubah dan dia melihat kekejauhan. Tetua itu masih berdiri diam di samping. Namun, dia juga sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan melihat ke arah yang sama. Sepertinya ada topan yang menderu di kejauhan. Makhluk seperti garis hitam raksasa turun dengan cepat ke arah mereka. Saat garis hitam mendekati mereka, menjadi jelas bahwa itu sebenarnya adalah naga besar. Panjangnya sekitar ratusan kaki. Naga itu setinggi ratusan kaki dan terlihat ganas. Kabut hitam mengelilinginya saat bergerak maju. Ada enam orang berdiri di atasnya. Saat suming melihat naga yang mendekat, dia melihat sosok putih berdiri di antara enam orang. Dia tersenyum. Orang yang berdiri di depan adalah seorang wanita tua dengan rambut perak. Dia mengenakan jubah hitam. Meskipun dia terlihat sedikit keriput, masih terlihat jelas bahwa dia sangat cantik ketika dia masih muda. Meskipun demikian, wajahnya sangat dingin sehingga orang-orang merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Su Ming tahu bahwa tatapan tetua itu berubah ketika dia melihat wanita tua dari suku naga hitam itu. Di belakang wanita tua itu berdiri seorang raksasa, dibangun seperti menara besi. Pria itu sangat tinggi. Wajahnya juga dingin dan kehadiran kinya begitu kuat sehingga dia tampak sedikit melampaui sanhen dan kepala pengawal. Berdiri di samping wanita tua itu adalah seorang gadis berbaju putih. Mata gadis itu, secantik apapun, menunjukkan sedikit kesedihan yang sepertinya tidak menghilang. Namun saat dia melihat Su Ming, kesedihannya langsung menghilang. Itu digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Su Ming. Ada wajah familiar lain di antara tiga orang lainnya yang tersisa. Itu adalah si Kong. Dia berdiri di punggung naga saat dia memelototi Su Ming. Ada kebencian di matanya. Orang-orang lainnya adalah seorang anak laki-laki dan perempuan seusia Su Ming. Dari kelihatannya, mereka adalah saudara kandung. Mereka berdua diam. Gadis itu lebih besar. Dia tampak busti tetapi dia memiliki penampilan yang cantik. Begitu naga itu mendekati mereka, lelaki tua itu dan orang-orang lain di naga itu membungkuk ke arah lelaki berbaju ungu itu. Wajah mereka semua penuh hormat. Bahkan naga di bawah mereka gemetar. Pria itu tampak ketakutan. Pria berbaju ungu itu masih tersenyum. Dia mengangguk untuk mengakui penghormatan suku naga hitam. Seseorang kemudian datang ke arah mereka dengan kecepatan yang membutakan dari suku arus angin. Ada kabut ungu yang mengelilingi kakinya. Saat dia muncul di udara, dia membungkuk ke arah pria berbaju ungu. Orang itu adalah orang tua berjubah putih. Dia adalah si Hai, yang mengambil pil Su Ming tempoh hari. Si Hai, perlakukan tamu kita dengan baik. Setelah pria berbaju ungu itu selesai berbicara dan Si Hai menyatakan kepatuhannya, dia melihat sesepuh suku gunung gelap, Mosang. Mosang, ada suku yang menawariku beberapa daun awan Morus Alba sebagai penghargaan. Saya tahu bahwa Anda menyukai ini sejak lama. Aku menunggumu datang sehingga aku bisa menikmatinya bersamamu. Penatua menganggupkan kepalanya dan berbalik untuk berbicara dengan kepala pengawal. Setelah itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan yang mengejutkan Su Ming, sesepuh itu juga berjalan di udara menuju pria berbaju ungu itu. Kemudian mereka terbang ke bawah menuju kota yang terbuat dari Batu Lumpur. Saat dia melihat pria berbaju ungu itu, ekspresi kerinduan samar muncul di mata Su Ming. Alam kebangkitan, aku ingin tahu apakah aku juga bisa menjadi begitu kuat. Saat Su Ming menantikannya dengan tenang di kepalanya, Si Hai menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Selain anak-anak muda ini, kami semua sudah mengenal satu sama lain. Anda datang lebih awal, suku-suku lainnya belum tiba. Izinkan saya memandu Anda ke Windstream City. Si Hai masih memikirkan masalah lain. Dia memadamkan pikiran itu saat dia tersenyum dan berbicara dengan sopan. Dia membimbing orang turun ke kota yang terbuat dari Batu Lumpur. Selama waktu itu, Lei Chen pindah untuk berdiri di samping Su Ming. Dia sepertinya ingat apa yang terjadi di alun-alun ketika dia melihat Bai Ling dan merasa sedikit bersalah karenanya. Dia berpikir bahwa jika dia berdiri di samping Su Ming, dia mungkin bisa menyalahkan dia. Su Ming sesekali melihat Bai Ling. Ada juga senyuman di wajah Bai Ling dan dia akan bertemu dengan tatapannya kadang-kadang. Saat tatapan mereka bertemu, detak jantung Su Ming bertambah cepat. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kedua suku itu pergi ke kota arus angin dan mendarat di sebuah lapangan besar. Tubuh naga itu tersebar dan berubah bentuk menjadi kabut hitam dalam jumlah besar, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh wanita tua dari suku naga hitam. Adapun piton, itu berubah rupa menjadi awan putih dan menghilang ke langit. Sudah ada anggota suku dari suku arus angin menunggu di alun-alun besar. Di bawah perintah Sihai, beberapa orang maju untuk membimbing mereka dengan sopan menuju penginapan mereka selama mereka tinggal di kota. Namun kesopanan itu hanya untuk pertunjukan. Di balik semua kesopanan itu masih kesombongan. Su Ming dan yang lainnya akan mengikuti setelah San Hen dan kepala pengawal ke penginapan mereka, ketika sebuah suara keluar dari suku naga hitam. Jadi, Anda Su Ming. Su Ming berhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat wanita tua dari suku naga hitam menatapnya dengan muram. Su Ming merasa gugup. Dia dipenuhi dengan kecemasan bukan hanya karena orang yang berbicara dengannya adalah tetua suku naga hitam tetapi, juga karena dia adalah Nenek Bai Ling. Beberapa di antaranya juga karena teori dan analisis yang dikatakan sesepuh itu dalam perjalanan mereka ke suku aliran angin. Saya Su Ming. Salam, tetua suku naga hitam. Su Ming menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk di depan wanita tua itu dengan hormat. Wajah wanita tua itu gelap saat dia menatap Su Ming. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetap saja, orang-orang di sekitar mereka menjadi diam karena ini. Pemandu mereka dari suku arus angin juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Su Ming. Bahkan Si Hai, yang akan pergi terbebani oleh pikirannya, berhenti dan melihat ke arah mereka dengan perasaan sedikit terkejut. Su Ming hanyalah anak normal baginya. Tidak ada satu onspun ki darinya. Setelah dia melihat Su Ming, dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi memikirkan konflik antara dua suku kecil. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia telah mencari Valen Berserker yang menciptakan obat aneh itu untuk waktu yang lama tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Beberapa hari yang lalu, tetua bertanya kepadanya tentang hal itu, membuat Si Hai semakin bermasalah karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkinkah Valen Berserker telah meninggalkan tempat ini? Ah, kalau begitu, di mana aku harus mulai mencari? Lei Chen berdiri di samping Su Ming. Dia memelototi wanita tua yang sedang melihat Su Ming. Dia menghormati tetua suku arus angin tetapi tidak ada sedikitpun rasa hormat darinya terhadap wanita tua itu. Beiling mengerutkan kening saat dia melihat Su Ming. Sedikit ketidaksenangan muncul sebentar di matanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Su Ming bisa menyinggung suku naga hitam. Bertahun-tahun telah berlalu, kamu sudah dewasa, wanita tua itu menatap Su Ming untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara perlahan. Tidak ada tanda-tanda kebahagiaan atau kemarahan dalam nada suaranya. Su Ming menjadi semakin gugup. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, dia bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Itu adalah sesuatu yang jarang dia alami dan dia sangat tidak terbiasa dengannya. Beiling yang berdiri di belakang wanita tua itu tampak pucat. Dia tanpa sadar memegang ujung kemejanya dengan erat dengan kedua tangannya. Ada pun si Kong, yang berdiri di sampingnya. Dia memelototi Su Ming dan menatapnya dengan mengejek. Sayang sekali, wanita tua itu menatap Su Ming dan terus berbicara perlahan. Penatua hanya membesarkanmu tetapi dia tidak mengajarimu bagaimana menjadi beradab. Anda setidaknya harus memikirkan status Anda. Wanita tua itu tidak banyak bicara tetapi ada sedikit ejekan di suaranya. Itu adalah bentrokan besar melawan statusnya sebagai penatua. Wajah Su Ming segera menjadi pucat. Itu adalah kelemahan terbesarnya dan dia menyembunyikannya di dalam hatinya tetapi wanita itu telah mengungkapkannya di hadapan banyak orang. Su Ming menggigit bibirnya dan tetap diam. Lebih tua, saat Beiling melihat raut pucat di wajah Su Ming, hatinya mencekam menyakitkan. Dia segera berbicara dan dia melihat wanita tua itu dengan marah. Lei Chen, yang berdiri di samping Su Ming, segera memelototi wanita tua itu. Dia tidak peduli siapa dia. Ketika dia melihat bahwa Su Ming sedang dipermalukan, dia terbakar amarah dan hendak maju. Namun saat dia melangkah maju, cahaya aneh muncul di mata wanita tua itu. Tubuh Lei Chen tiba-tiba mengejang. Saat itu, kepala pengawal suku Gunung Hitam, yang berdiri diam di samping mengerutkan kening. Dia segera mengambil langkah maju. Tepat setelah itu, sikapnya berubah. Kehadiran tajam muncul dari tubuhnya dan mengelilingi area tersebut. Ketika berhenti di luar tubuh Lei Chen, suara teredam bergema di udara. Wajah Lei Chen pucat saat dia mundur beberapa langkah. Tuan Tetua, tidak perlu melakukan ini pada anak-anak dari suku saya. Wajah kepala pengawal gelap saat dia berbicara perlahan. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju, pria yang berdiri di belakang wanita tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah maju juga. Kehadiran kekuatan yang sedikit lebih kuat daripada kepala pengawal muncul dengan sendirinya. Segera Sanhen, yang tetap diam, menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di matanya seperti ular berbisa. Dia menatap dingin pria dari suku naga hitam itu. Udara berderak karena tegang. Sihai menyaksikan adegan itu tidak jauh. Senyuman mengejek muncul di bibirnya. Di matanya, dua suku kecil itu awalnya satu tapi mereka telah menjadi musuh. Dia terdiam tapi tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menyaksikan adegan itu terbuka. Su Ming menunduk dan masih tetap diam. Kemarahan Lei Chen masih belum hilang. Dia takut tetapi saat dia akan berbicara, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan meraih lengan Lei Chen. Lei Chen tercengang. Su Ming mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya masih pucat. Tubuhnya yang lemah membuatnya tampak seperti lasu yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Masih ada sedikit keremajaan di wajahnya yang belum hilang. Ini karena kurangnya pengalaman dalam hidup yang pada akhirnya akan datang pada waktunya. Tanpa mengalami kesulitan dan cobaan hidup, dia masih anak-anak. Matanya jernih. Mereka sangat bersih dan jernih, hanya tercemar oleh sedikit kenajisan. Dia menggigit bibir bawahnya. Saat dia melihat wanita tua dari suku naga hitam, dia melepaskan cengkramannya di lengan Lei Chen dan berjalan ke depan. Tatapan semua orang di sekitar masih tertuju padanya tetapi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah pada satu waktu, berjalan melewati Lei Chen dan kepala pengawal sampai dia berada sepuluh kaki dari wanita tua itu. Dia berdiri di sana dan memandang diam-diam ke wanita tua yang masih menatapnya. Saya tidak memiliki rasa kesopanan. Saya tidak punya orang tua. Di mata Anda, saya tidak memiliki hak atau status apapun. Tapi, sesepuh saya pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda hanya melihat satu bagian dari hujan di dunia. Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak hujan saat berhenti. Anda hanya bisa melihat permukaan air berlumpur di tanah dan tidak pernah di dasarnya. Tahun ini, saya baru berusia 16 tahun, Su Ming menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi perlahan. Lei Chen mengikuti Su Ming dan berbalik untuk memelototi wanita tua itu saat dia mengeluarkan napas ringan. Ketika kepala pengawal dan San Hen melihat wanita tua itu tidak lagi berbicara, mereka mundur perlahan. Mereka pergi di bawah bimbingan para pengawal dari suku Arus Angin bersama Bei Ling dan Wu La. Wanita tua itu melihat Su Ming mundur dan mengerutkan kening. Ada kilatan yang tak terbaca di matanya saat dia berbalik dan berjalan ke belakang. Bei Ling, ikut aku. Bei Ling berdiri di sana dan memperhatikan sosok Su Ming yang mundur. Hatinya berantakan. Ketika dia mendengar kata-kata neneknya, dia pergi dengan diam-diam. Setiap suku datang untuk memberi penghormatan, mereka diundang ke kota Batu Lumpur dan dibawa ke penginapan yang telah ditentukan. Di sana, mereka tinggal sampai semua orang selesai memberi penghormatan. Suku Gunung Gelap ditempatkan di selatan kota Batu Lumpur. Itu adalah rumah raksasa yang terbuat dari sembilan rumah penghubung. Terdapat beberapa pagar di sekitar rumah, sehingga terlihat seperti terisolir dari suku lain. Pada saat itu, semua anggota suku Gunung Hitam berkumpul di salah satu rumah. Semua dari mereka duduk dengan kaki bersilang saat mereka mendengarkan kepala pengawal, yang duduk di depan mereka. Jumlah orang di suku Aliran Angin jauh melebihi jumlah orang di suku Gunung Kegelapan. Karena itu, jumlah berserker yang mereka miliki juga melebihi kita. Selain itu, dengan suku Arus Angin sebagai pemimpin di sekitar area, upeti yang mereka terima ketika semua suku lain memberi penghormatan kepada mereka setiap beberapa tahun juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan semua jenis tumbuhan. Mereka bahkan memiliki beberapa patung dewa berserker. Kepala pengawal berbicara perlahan saat dia mengarahkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Suku kami tidak bisa berharap untuk dibandingkan dengan suku berukuran menengah. Aku tidak tahu berapa banyak berserker yang ada di Windstream Tribet tapi setidaknya ada ratusan dari mereka. Berserker ini memiliki cukup ramuan dan segala macam warisan dari berbagai patung dewa berserker di sini. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku kecil. Kecepatan pelatihan mereka jauh lebih cepat dari kita, sumber daya mereka jauh lebih baik daripada kita, bahkan kemungkinan munculnya orang-orang berbakat di antara mereka jauh lebih tinggi daripada suku kita. Selama ini, Sanhen dan aku tidak akan membatasi pergerakanmu. Kami membawamu ke sini sehingga kamu bisa merasakan kekuatan dari suku berukuran sedang dan kekuatan rekan yang kuat dari suku Arus Angin. Aku ingin kalian semua berteman selama di sini. Tidak masalah apakah mereka dari suku Arus Angin atau dari suku lain. Kecuali musuh kita, suku Gunung Hitam, Anda dapat mengenal anggota dari suku lain. Saat kepala pengawal berbicara, pandangannya tertuju pada suming, yang tetap diam. Pada saat yang sama, saya juga ingin Anda bertemu dengan orang-orang luar biasa dari suku lain. Cari tahu betapa berbedanya Anda dari mereka dan juga tetapkan target Anda sendiri. Tapi ingat ini, Anda tidak diizinkan untuk bertarung dalam Wind Stream 3B. Jangan khawatir. Kami bukan satu-satunya yang datang ke sini untuk tujuan ini. Suku-suku lain juga datang dengan tujuan serupa. Selain itu, Anda mungkin tinggal cukup lama di Wind Stream 3B. Ketika kami datang untuk memberi penghormatan dan menawarkan upeti setiap beberapa tahun sekali, Wind Stream 3B juga akan mengadakan tes. Jika Anda dapat memperoleh tempat yang baik dalam ujian, itu akan membuat Anda baik secara individu. Beiling, kamu telah mengunjungi suku Arus Angin selama beberapa tahun. Anda tahu tempat ini dengan baik. Datang dan perkenalkan kami dengan rekan-rekan kuat di Wind Stream 3B. Beiling yang duduk di samping, menganggup begitu mendengar kata-kata itu. Ada banyak berserkers yang kuat di Wind Stream 3B. Di antara mereka yang seumuran, ada tujuh orang yang harus kita perhatikan, terutama yang pertama, Ye Wang. Dia adalah. Saat Beiling membuat perkenalan, Su Ming duduk di sampingnya. Dia masih tetap diam. Kata-kata yang diucapkan oleh wanita tua itu membuatnya merasa sedih. Bahkan dalam perjalanan ke tempat itu, kata-katanya masih bergema di kepalanya. Su Ming memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya. Su Ming. Suara dingin tiba-tiba masuk ke telinga Su Ming. Dia berbalik dan melihat kepala pemburu. San Hen duduk di belakangnya dengan kaki bersilang. Mengapa tetua dari suku naga hitam berbicara kepadamu seperti itu? San Hen memandang Su Ming dengan tenang dan berbicara dengan nada rendah. Bukan apa-apa. Su Ming terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara. San Hen sedikit mengernyit. Kilatan aneh muncul sebentar di matanya. Saat dia hendak berbicara, dia mendadak mengangkat kepalanya dan mengintip keluar rumah. Di saat yang sama, kepala pengawal juga melihat ke arah yang sama dengan seksama. Ada pemandu dari suku arus angin, yang tampak berusia 30-an berjalan menuju rumah mereka dengan cepat. Siapa Su Ming? Penatua telah memanggil Anda. Tolong, ikut denganku. Su Ming tercengang. Dia berdiri dan menatap kepala pengawal yang duduk di depan untuk meminta izinnya. Ketika dia mengangguk kecil, Su Ming berjalan keluar rumah dan berdiri di depan anggota suku arus angin. Saya Su Ming, katanya dengan tenang. Anggota suku arus angin mengamati Su Ming selama beberapa saat dan berbalik untuk pergi. Su Ming ragu sejenak sebelum mengikutinya. Saat dia hendak keluar rumah, dia mendengar suara beiling dari belakang. Dulu, jumlah orang yang mengikuti tes biasanya berjumlah hampir 100. Orang-orang yang biasanya mengambil 50 tempat teratas hampir seluruhnya dimiliki oleh suku aliran angin, terutama untuk 10 tempat teratas. Dari pengetahuan saya, belum ada satupun orang luar yang berhasil masuk ke peringkat 10 besar selama 50 tahun terakhir, seharusnya sama untuk ujian tahun ini. Ingat ini, bekerja sama dengan saya untuk masuk ke salah satu dari 50 besar. Selama aku bisa masuk ke salah satu tempat di 50 besar, bahkan jika aku di beberapa peringkat terakhir, itu masih akan menjadi pencapaian besar bagi suku gunung hitam. Su Ming berjalan dengan tenang di dalam tembok kota batu lumpur milik suku arus angin. Di depannya, anggota suku yang menjadi pembimbingnya berjalan dengan udara arogan yang bisa dilihat Su Ming dengan jelas. Dia memang berhak menjadi sombong. Su Ming memandangi kota di depannya dan rumah-rumah batu lumpur. Dalam benaknya, ia teringat rumah yang terbuat dari kayu dan kulit di sukunya. Dibandingkan dengan mereka, tidak, sebenarnya tidak ada ruang untuk perbandingan. Selama perjalanan, Su Ming melihat terlalu banyak anggota suku arus angin. Faktanya, dia belum pernah melihat begitu banyak berserker selama 16 tahun hidupnya. Kota itu ramai dengan aktivitas. Bahkan kulit binatang yang dikenakan pria dan wanita memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada kulit Su Ming. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mengenakan kain karung yang hanya bisa dipakai oleh sesepuh di suku mereka. Orang-orang ini semua berserker dengan kehadiran Ki yang sangat kuat. Suku berukuran menengah, Su Ming melihat sekelilingnya, lalu ke tembok kota di kejauhan. Dia ingat melihat enam suku lainnya, yang seperti suku gunung kegelapan di luar tembok kota ketika dia masih di udara. Jelas terlihat bahwa warga di sana tidak memiliki hak untuk tinggal di dalam kota secara permanen. Mereka hanya bisa tinggal di luar. Dalam perjalanan, Su Ming melihat banyak sekali rumah yang digunakan untuk perdagangan. Mungkin tidak banyak orang di sana, tetapi setiap orang yang keluar masuk rumah, mengguncang hati Su Ming. Tanah tempat dia berjalan juga tidak terbuat dari tanah. Itu ditutupi oleh bebatuan yang ditekan rata menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Saat dia menginjaknya, tanahnya keras. Su Ming, yang terbiasa dengan medan yang lunak, tidak terbiasa dengannya. Su Ming juga melihat beberapa busur raksasa sepanjang ratusan kaki tergantung di dinding kota Batu Lumpur. Mereka seluruhnya hitam dan mengeluarkan aura dendam. Itu membuat mereka yang melihat mereka merinding. Apakah kamu sudah selesai mencari? Suara menusuk mengalihkan perhatian Su Ming dari sekitarnya. Itu adalah panduan dari suku arus angin. Dia menatap Su Ming saat dia tersenyum. Senyumnya memiliki aura arogansi yang mengubahnya menjadi senyuman mengejek. Dia tidak menertawakan Su Ming sendirian tetapi mencemua orang-orang yang berasal dari suku yang lebih kecil dan memiliki ekspresi kagum yang serupa. Kamu bisa melihat-lihat nanti. Anda akan tinggal di sini untuk sementara waktu, jadi Anda bisa berkeliling sesuka Anda kapanpun Anda mau. Saya menyarankan agar Anda keluar dari rumah Anda pada malam hari. Anda harus keluar dan berjalan-jalan. Pemandangan malam di suku Anda tidak bisa dibandingkan dengan pemandangan malam di suku aliran angin. Ikuti aku sekarang. Kita tidak bisa membiarkan tetua menunggu lama. Anggota suku itu menepuk bahu Su Ming, lalu berbalik dan berjalan maju lebih cepat. Su Ming mengikuti dengan cepat dalam diam. Tepat di tengah kota Batu Lumpur di dalam altar pentagonal, ada tiga ruang rahasia. The Elder of Windstream 3B, pria ungu yang telah mencapai alam kebangkitan sedang duduk di salah satu ruang rahasia dengan kaki disilangkan. Tetua suku gunung kegelapan, Mosang duduk diseberangnya dengan tenang. Di antara mereka ada papan catur. Sebagian besar bidak catur terbuat dari tulang binatang dan tampak kasar pada bagian pinggirnya. Papan catur itu terbuat dari batu besar dengan ukiran bujur sangkar di atasnya. Selain papan catur, ada juga cawan batu seukuran kepalan tangan di masing-masing tangan. Ada uap panas keluar dari cangkir, bersama dengan aroma harum menyebar ke seluruh ruangan. Mosang, saat kamu kembali, kamu memberiku papan catur dan bidak catur ini. Anda bahkan mengajari saya cara bermain catur. Anda pasti ingin menghindari kesepian dan juga ingin seseorang menyembuhkan kebosanan Anda. Pria berbaju ungu itu mengambil bidak catur tulang binatang dan meletakkannya di bagian papan catur. Lalu dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Papan catur ini berasal dari suku Taya. Kudengar ancient dari Taya membuatnya dalam gambar benda dari negeri yang jauh, sayang sekali. Saya belum pernah menyentuh ini selama bertahun-tahun. Sekarang, aku tidak bisa menang melawanmu lagi. Penatua mengambil bidak catur dan meletakkannya di sudut papan saat dia berbicara dengan lembut. Mosang, aku selalu mengagumimu. Pria berbaju ungu itu menghela nafas saat dia melihat Mosang, yang tampak tua dan keriput. Kenangan ketika mereka masih muda muncul di kepalanya. Dalam ingatannya, orang di depannya begitu energi dan bangga, di antara mereka yang seumuran, tidak ada orang yang tidak tahu namanya. Namun, siapa sangka keajaiban di masa lalu akan menjadi seperti orang tua yang keriput manusia. Kamu seharusnya tidak dilahirkan di suku Gunung Kegelapan. Jika kamu telah menyetujui janji tetua dan menjadi putra berserkernya, penatua suku aliran angin sekarang bukanlah aku, tapi kamu. Selain itu, kamu tidak akan menemukan latihanmu begitu sulit. Kamu seharusnya sudah mencapai alam kebangkitan jauh sebelum aku, penatua bahkan menyebutkan bahwa kamu adalah orang yang paling berjanji untuk mencapai alam pengorbanan tulang di antara semua orang yang dia temui dalam hidupnya. Ketika dia berbicara tentang alam pengorbanan tulang, cahaya terang muncul di mata pria itu dan mereka dipenuhi dengan kerinduan. Pengorbanan tulang? Pengorbanan tulang, korbankan bagian ke-13 tulang belakang Anda untuk membuka segel takdir, dengan demikian mengubah bagian ke-13 dari tulang belakang Anda menjadi tulang berserker yang sebenarnya, seperti yang diperoleh oleh orang lama dari suku berserker. Saat pria berbaju ungu itu berbicara, cahaya di matanya meredup. Saya tidak bisa melakukannya. Mo Sang diam. Ketika dia mendengar penyebutan alam kebangkitan, ada kepahitan dan nostalgia di wajahnya. Seandainya saja Anda menyetujui janji tetua tahun itu dan mengambil Wen Yan sebagai istri Anda dan bergabung dengan suku arus angin, tetua itu akan menggunakan semua sumber daya dalam suku untuk membantu Anda mengorbankan tulang Anda. Jika Anda telah mencapai alam pengorbanan tulang, suku aliran angin tidak akan disembunyikan di sini. Pria berbaju ungu itu tersenyum pahit. Jingnan, sekarang semuanya sudah berlalu, kata Mo Sang perlahan. Benar, semuanya sudah berlalu sekarang. Ketika pria berbaju ungu itu mendengar Mo Sang memanggil namanya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu kali ini hanya ingin melihatku, teman lamamu karena anak yang berdiri di sampingmu, kan? Dia harus menjadi bayi yang kamu bawa kembali tahun itu. Jingnan memandang Mo Sang dan berbicara perlahan. Itulah salah satu alasannya. Mo Sang mengangkat cangkir batu dan meniup minumannya. Setelah sebagian panasnya hilang, dia menyesapnya dengan lembut. Aku tahu bahwa bulan merah darah dari sebelumnya terkait dengan suku Black Mountain. Bitu dari suku Black Mountain pasti menemukan cara lain. Tetua itu meletakkan cangkir batu itu. Aku tidak akan bersembunyi darimu. Dia akan tiba di alam kebangkitan kapan saja sekarang. Mo Sang, jika kamu memintaku untuk membunuhnya, maka Jingnan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika dia berhasil mencapai alam kebangkitan, itu akan sangat membantu suku aliran angin. Bahkan jika Anda menyetujui permintaan saya bertahun-tahun yang lalu, saya tetap tidak akan melakukannya. Tidak apa-apa. Penatua tersenyum ringan. Dia mengharapkan jawaban ini sejak lama. Jingnan tidak seramah kelihatannya. Mereka berdua tahu lebih dari siapapun tentang perselisihan mereka. Anda punya masalah sendiri, saya mengerti. Ini antara aku dan dia. Ini pasti akan berakhir pada akhirnya. Saya datang ke sini hari ini untuk berdagang dengan Anda. Oh, lanjutkan. Tetua suku aliran angin, Jingnan berbicara perlahan saat cahaya melintas sebentar di matanya. Penatua berbicara dengan lembut. Suaranya lemah dan hanya Jingnan yang bisa mendengarnya. Begitu Jingnan mendengarnya, sikapnya tidak berubah. Namun, dia menutup matanya dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Penatua tidak mendesaknya. Sebagai gantinya, dia mengambil cangkir batu dan menyesap minumannya perlahan. Waktu berlalu perlahan dan keheningan memenuhi ruangan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba, suara hormat terdengar di luar ruang rahasia. Elder, saya telah membawa suming ke sini. Suruh dia masuk. Jingnan masih menutup matanya. Langkah kaki perlahan mendekat dari jauh di tengah kesunyian ruangan. Su Ming sangat gugup. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Cahaya di dalam ruangan tidak terang. Sebenarnya, agak gelap. Saat dia bergerak maju ke ujung koridor, dia melihat pria yang lebih tua dan pria berbaju ungu di ruang rahasia. Ketika dia melihat yang lebih tua, Su Ming menghela nafas lega. Su Ming, datanglah ke sisiku. Penatua tersenyum dan melambai pada Su Ming. Su Ming berjalan maju dengan cepat dan berdiri di belakang sesepuh dengan kepala tertunduk. Dia tidak berbicara. Katakan padaku permintaan keduamu. Setelah beberapa saat, Jingnan membuka matanya dan sesaat cahaya terang terwujud di matanya. Dia menatap yang lebih tua, mosang dan terus berbicara perlahan. Aku ingin setetes darah berserkermu. Tetua itu juga menatap Jingnan dan berbicara dengan cara yang sama. Jingnan segera mengerutkan kening. Semua berserker memiliki berserker blut tapi dia adalah berserker yang kuat di alam kebangkitan. Darah berserkernya sangat berharga. Setiap kali dia memberikan setetes, dia perlu berlatih untuk waktu yang lama sebelum dia bisa memulihkannya. Selain anggota sukunya yang memiliki bakat luar biasa dan terbukti luar biasa, dia jarang memberikan darah berserker miliknya. Jingnan memandang Su Ming melewati mosang dalam diam. Meskipun Su Ming menundukkan kepalanya, dia masih bisa merasakan pria berbaju ungu itu menatapnya seperti jarum. Apakah itu untuknya? Anak ini biasa saja. Dia akan kesulitan untuk menyerap setetes darahku ke dalam nadinya. Itu hanya akan sia-sia. Ubah permintaan Anda. Jingnan mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan tenang. Ini adalah dua permintaan saya. Saya tidak akan mengubahnya. Jika Anda setuju, saya akan mengajari Anda seni berserker kuno, kebangkitan sejati. Mosang menyerahkan cangkir batu itu kepada Su Ming dan memberi isyarat agar dia meminumnya. Begitu Su Ming mengambil cangkir itu, dia tidak ragu-ragu dan meminum semuanya dalam satu suap. Gelombang panas yang nyaman segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Jingnan mengerutkan kening. Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum dia melihat Mosang. Tiba-tiba, dia berbicara. Baiklah, aku akan menyetujui dua permintaanmu. Tapi untuk berserker belut, kamu harus tahu kalau ada tiga tahap yang harus diuji. Saya akan memberikan setetes darah saya kepada tiga kontestan teratas di setiap tahap. Untuk menghindari pemborosan, saya akan menambahkan syarat. Jika anak ini bisa masuk empat puluh besar di salah satu tahapan tes ini, aku akan memberinya setetes darah berserkerku. Jika tidak, Anda harus mengubah permintaan Anda. Penatua memikirkan kata-katanya dan percaya bahwa pria di depannya membuat segalanya menjadi sulit. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Di kepalanya, dia sudah memikirkan tentang bagaimana dia bisa memberi manfaat yang sama kepada Su Ming jika dia harus mengubah permintaannya. Su Ming mendengarkan percakapan itu dan melihat rambut putih di kepala sesepuh serta kerutan di wajahnya. Dia memikirkan ejekan yang disampaikan oleh wanita tua dari suku gunung kegelapan dan sikap acuh-ta'acuh Bei Ling terhadapnya. Dia bahkan memikirkan tentang kesepian yang dia alami dan bagaimana dia akan duduk sendirian memandangi langit malam. Dia akan membayangkan hal-hal yang tertulis di gulungan kulit binatang itu saat dia menatap ke langit. Semua hal ini menyelimuti pikiran Su Ming. Mereka berubah menjadi kekuatan dan resolusi yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Resolusi ini bahkan lebih kuat dari saat dia menyembah patung dewa berserkers. Tetua itu berdiri dan memberi isyarat kepada Su Ming untuk mengikutinya. Tepat saat dia akan pergi, Jing Nan menatap Mo Sang. Setelah beberapa saat ragu, dia berbicara dengan tiba-tiba. Mo Sang, saya memiliki pertanyaan yang telah mengganggu pikiran saya selama puluhan tahun. Aku harus bertanya padamu, karena kamu sekarang berada di Windstream 3B. Kuharap kamu menjawab pertanyaanku. Tetua tidak berhenti. Dia terus berjalan saat Su Ming mengikutinya. Suara Jing Nan bergerak ke arah mereka dari belakang. Kamu hanya berada di level ke-9 dari Blood Solidification Realm tapi dari masa lalu dan bahkan sekarang. Kenapa aku bisa merasakan sedikit kebangkitan darimu? Pria berbaju ungu itu berbicara dengan cepat tetapi dia tidak mengungkapkan semua pikirannya. Dia tidak bisa memberitahu Mo Sang bahwa aura di dalam dirinya membuatnya merasa sedikit khawatir. Dia merasakan teror saat itu, dan dia masih merasakan perasaan yang sama pada saat itu. Ketika Su Ming mendengar kata-kata itu, dia merasakan jantungnya bergetar. Dia agak bisa mengatakan bahwa hubungan antara tetua dan tetua suku Windstream tidak seperti yang terlihat. Ada kemungkinan besar bahwa ada perselisihan yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Itu mungkin ada hubungannya dengan penolakan konstan tetua untuk melakukan perjalanan ke Windstream. Pada saat yang sama, tetua suku Aliran Angin pasti juga khawatir karena dia masih sopan terhadap sesepuh meskipun dia hanya di alam pemadatan darah. Su Ming teringat pemandangan sesepuh dan pria ungu berjalan di udara saat mereka masih di piton gelap. Jantungnya berpacu di dadanya. Kamu akan mempelajarinya nanti. Penatua tidak memberikan jawaban apapun. Dia menyampaikan kata-katanya dengan santai dan membawa Su Ming keluar dari altar pentagonal. Di dalam altar, Jing Nan terdiam. Saat dia menatap ke arah Mo Sang pergi, wajahnya menjadi bermasalah. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan botol kecil dari dadanya. Warna botolnya ungu dan terlihat sangat indah. Dia membawa barang itu kemana-mana, jadi jelas bahwa barang itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Begitu dia membuka botolnya, aroma obat yang bagus dilepaskan. Di dalam botol itu ada pil. Itu adalah pil debu hamburan. Sayang sekali hanya ada satu pil, tidak banyak yang tidak berpengaruh jika hanya ada satu pil untuk saya. Tetapi jika saya memiliki delapan lagi. Ekspresi kerinduan muncul sebentar di mata Jing Nan. Aku harus menemukan berserker jatuh yang menciptakan ini. Aku harus menemukannya dengan segala cara. Aku sudah menutup sekeliling. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Saya bisa merasakannya. Dia dekat. Dia sangat dekat. Di luar sudah senja. Malam akan tiba di kota Batu Lumpur tetapi masih banyak orang yang berkeliaran dan kota itu ramai dengan aktivitas. Terjadi kebakaran di berbagai bagian kota. Mereka ditemukan di peralatan yang belum pernah dilihat suming sebelumnya dan mereka melayang di udara, menerangi seluruh kota. Penatua berjalan maju saat suming mengikutinya. Keduanya diam saat berjalan. Tes yang diadakan oleh suku arus angin akan dimulai dalam tujuh hari. Ujian ini diselenggarakan oleh suku arus angin dan semua suku kecil yang datang ke sini untuk memberi penghormatan harus mengirim perwakilannya untuk mengikuti ujian. Ini adalah upacara akbar yang diadakan untuk kalian, anak-anak muda. Saya ingin Anda mengikuti ujian. Anda tidak perlu khawatir kekuatan Anda terungkap. Saya sudah membuat pengaturan. Ambil ini. Selain jingnan, tidak ada yang akan tahu siapa Anda. Suming, aku hanya bisa banyak membantumu. Yang lainnya terserah padamu. Penatua itu mengelus kepala suming dan berkata dengan ramah. Dia mengayunkan tangan kanannya dan segera, kehadiran samarki muncul. Itu menghilang dengan cepat dan topi jerami hitam muncul di tangan sesepuh. Saya mendapatkan ini ketika saya bepergian dalam suku besar dahulu kala. Saya kira Anda dapat menganggapnya sebagai berserker fest cell. Jika Anda menyerapnya ke dalam darah Anda, itu dapat mengubah bentuk tubuh dan penampilan Anda sedikit. Tidak banyak tetapi Anda akan terlihat berbeda. Ini adalah sesuatu yang sangat saya sukai ketika saya masih muda. Benda ini telah sangat membantu saya, tetapi tidak lagi berguna bagi saya. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Penatua menamparkan topi jerami hitam pada suming dan suming segera merasakan tubuhnya bergerak. Sensasi dingin meresap ke dalam tubuhnya dan topi jeraminya langsung menghilang. Meskipun menghilang, suming masih bisa merasakan bahwa item tersebut telah melakukan hal yang sama dengan timbangan darah palsu. Itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Penatua itu juga memberitahunya bagaimana menggunakan topi jerami untuk mengubah penampilannya. Selama ujian, jangan ikuti kami. Tetap di dalam rumah. Setelah kami pergi, ubah penampilan Anda dan saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke tempat ujian. Penatua tersenyum ringan. Suming ingin mengatakan sesuatu tetapi setelah beberapa ragu, dia memilih untuk tidak berbicara. Meskipun demikian, dia bertekad untuk tidak mengecewakan sesepuh itu bahkan jika itu berarti bertarung dengan semua yang dia miliki. 40 teratas, 40 teratas. Suming mengertakkan gigi. Suming, saya selalu menginstruksikan Anda untuk berpikir dan menganalisis sejak Anda masih muda karena itu akan banyak membantu Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda sebuah pertanyaan. Mari kita lihat apakah lasu kecilku bisa mengetahuinya. Penatua itu menatap Suming dengan ramah. Dia mengedipkan mata saat dia tersenyum dan berbicara. Dengarkan baik-baik, Suming. Aku hanya akan memberitahumu sekali. 32, 79, 248, 371, 563, 781. Suming tercengang. Dia menggumamkan enam angka itu dengan pelan tapi tidak bisa mengerti arti di balik itu. Dia melihat senyum tetua itu dan dia tahu bahwa tetua itu tidak akan langsung memberitahunya. Suming menghafal enam angka di kepalanya dan berpikir keras. Sinar bulan menyinari tubuh mereka dan secara bertahap, bayangan mereka memanjang. Saat bayangan mereka berangsur-angsur menjadi samar, Suming dan sesepuh berjalan ke kejauhan. Waktu berlalu dan segera, itu adalah malam ke-6. Upacara akbar yang diadakan oleh suku aliran angin akan dimulai begitu pagi tiba. Selama enam hari di sana, Suming duduk di dalam rumah yang diberikan kepada suku gunung gelap oleh suku aliran angin. Dia bermeditasi saat dia mengaktifkan dan mengedarkan ki di dalam tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia akan berhati-hati. Dia selalu merasa seperti sedang diawasi tetapi dia tidak pernah bisa mengidentifikasi oleh siapa. Selama dia di bawah pengawasan, Suming harus menghentikan pelatihannya dengan paksa. Ketika perasaan aneh dia mati berada pada yang terkuat, dia memilih untuk berbaring dan menyerah pada pelatihan. Dia akan menutup matanya dan tidur sambil memikirkan enam angka. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban untuk teka-teki itu. Tidak sampai hari kelima ketika perasaan dia mati menghilang sama sekali. Suming merasa agak gugup karenanya. Dia pernah mencoba menebak siapa yang mengamatinya. Sosok seseorang akan muncul di kepalanya tetapi dia tidak pernah bisa memastikan tebakannya. Selama beberapa hari terakhir, Lei Chen pergi ke Suming beberapa kali tetapi sisa waktunya dihabiskan dengan wulah. Di bawah bimbingan sesepuh, mereka berlatih selama beberapa hari terakhir sebelum ujian. Meskipun dengan kepribadiannya, dia akan menyeret Suming keluar dan berkeliaran di kota Batu Lumpur setelah beberapa saat berlatih. Terkadang jika Suming tidak mau pergi, Lei Chen akan keluar sendiri. Setiap kali dia kembali, akan ada ekspresi misterius di wajahnya. Raut wajahnya tampak agak akrab tidak peduli bagaimana Suming melihatnya. Suming, kamu tidak mengerti. Sebenarnya ada tempat seperti itu di dalam kota Batu Lumpur ini. Aku belum pernah melihat begitu banyak wanita dalam hidupku. Suming, ada jenis air di sini yang mereka sebut anggur. Rasanya, apakah kamu mau mencobanya? Suming, tebak apa yang saya lihat hari ini. Saya melihat Black Mountain Tribe mendekati di atas awan hitam. Tapi tetua dari suku Black Mountain tidak datang. Saya mendengar bahwa orang yang membawa mereka ke sini adalah pemimpin suku mereka. Suming, berhenti tidur. Dengarkan aku. Saya bertemu dengan anggota Black Mountain Tribe hari ini di tempat saya minum anggur. Dia seumuran dengan kita dan dia sangat sombong. Jika bukan karena kami tidak diizinkan untuk bertarung, saya akan pergi dan mengalahkannya. Suming, aku melihat Bai Ling hari ini. Itu aneh. Kamu pikir dia benar-benar ditipu oleh kita? Dia bahkan tidak bertanya tentang koin batu itu. Tapi saat dia melihatku, dia bertanya padaku tentangmu. Suming, kurasa aku menyukai seseorang. Itu adalah orang yang kubicarakan denganmu kemarin. Bukankah kita melihat Bai Ling? Ada seorang gadis di sampingnya. Dia juga dari suku Naga Hitam. Dia benar-benar busti dan dia terlihat jauh lebih cantik dari Bai Ling. Suming, akhirnya aku tahu namanya. Dia disebut Bai Fang. Nama yang bagus. Selama beberapa hari terakhir, Lei Chen akan mampir dan berbicara dengan Suming tentang apa yang dia lihat dan pemikirannya tentang mereka. Terutama selama beberapa hari terakhir. Hampir setiap kalimat yang keluar dari mulutnya tentang gadis bernama Bai Fang itu. Adapun Bai Ling, dia biasanya keluar. Bahkan jika dia ada di rumah, ada banyak pemuda dari suku arus angin yang datang menemuinya. Mereka terlihat sangat ramah satu sama lain. Namun, pada malam ke-6 ketika Su Ming keluar rumah untuk melihat bulan, dia melihat Bai Ling diseret oleh teman-teman suku aliran anginnya di kejauhan. Dia sepertinya tidak mau dibawa pergi. Aku tidak ingin pergi hari ini. Bai Ling ragu-ragu beberapa saat ketika dia berada di pintu dan berkata dengan nada rendah. Kamu tidak mau, tentu. Tapi Bai Ling, Anda secara pribadi diundang oleh Wu Sen untuk mengikuti ritual tersebut. Jika Anda tidak bergabung, Anda tidak akan bisa mendapatkan darah berserker penatua kami. Jangan lupa bagaimana Anda bisa mendapatkan tempat di 50 besar terakhir kali. Orang dari suku arus angin yang menyeret Bai Ling adalah anak laki-laki di akhir masa remajanya. Dia tersenyum saat dia berbicara perlahan. Ada dua orang lainnya bersama mereka. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada Bai Ling dan di dalamnya ada tanda-tanda ejekan. Bai Ling terdiam dan menganggupkan kepalanya perlahan. Dia mengikuti ketiga orang itu dan menghilang ke dalam kegelapan. Su Ming berdiri di kejauhan dan menyaksikan dengan sedikit cemberut. Dia terdiam sejenak dan menatap bulan di langit. Lalu dia keluar rumah. Wu Sen. Su Ming masih ingat Bai Ling menyebut nama itu. Menurutnya, Wu Sen adalah salah satu dari tiga yang terkuat di antara generasi muda di suku arus angin. Hampir semua orang yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat di tiga besar dalam tiga tahap ujian tahun itu. Bai Ling tidak menjelaskan secara rincin tentang dia. Dia hanya membicarakannya sebentar dan beralih ke orang berikutnya. Saat dia berjalan melewati bagian kota Batu Lumpur yang terang-benderang, tubuh Su Ming mulai berubah. Setelah beberapa saat, dia bertambah tinggi tujuh inci dan tubuhnya menjadi lebih besar. Bahkan rambutnya menjadi lebih panjang. Wajahnya tidak lagi tampan dan bersih. Sebaliknya, itu hanya terlihat sederhana. Dia menunjukkan kehadiran yang kuat dan terlihat sangat berbeda dari dirinya yang biasanya lebih lemah. Bahkan bajunya berganti. Sungguh pemandangan yang aneh untuk dilihat. Su Ming menggerakkan tubuhnya dan tidak menemukan ketidaknyamanan dengan citra barunya. Faktanya, dia merasa seperti biasanya. Saat dia mengaktifkan ki di tubuhnya, 49 pembuluh darah tidak muncul di kulitnya tetapi kehadiran yang kuat muncul dari tubuhnya. Di bawah sinar bulan, bahkan seorang berserker di tingkat kelima dari alam pemadatan darah bukanlah tandinganku. Selain itu, aku memiliki timbangan darah. Apa yang bisa dilakukan oleh pengamuk dari alam pemadatan darah tingkat 6 terhadapku? Mata Su Ming berkedip dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat sinar bulan sebelum berjalan ke depan. Bei Ling baru saja memasuki tingkat ke-6 dari alam pemadatan darah. Adapun ayahnya, kepala pengawal dan kepala pemburu, mereka berdua berada di tingkat ke-8. Di antara generasi muda, sangat jarang ada orang yang mencapai tingkat ke-8. Mereka harus melampaui rekan-rekan mereka dengan pesat untuk tiba di sana. Wu Sen dan dua lainnya hampir sama dalam hal kekuatan jadi akan aman untuk mengatakan bahwa mereka belum mencapai tingkat ke-8. Langkah Su Ming tidak cepat. Jalan yang diambilnya aneh karena dia hanya berjalan di sudut-sudut gelap. Dia memperhatikan Bei Ling dan tiga orang lainnya dari jauh. Dia mengikuti mereka dari kejauhan. Tiga orang lainnya seharusnya hanya berada di tingkat ke-5 dari alam pemadatan darah tetapi menilai dari seberapa waspada Bei Ling terhadap mereka, kekuatan Wu Sen harus lebih besar darinya. Jika itu di atas tingkat ke-6 tetapi lebih lemah dari tingkat ke-8, Wu Sen kemungkinan besar harus berada di tingkat ke-7 dari alam pemadatan darah. Aku tidak bisa menang melawan berserker di level ke-7 dari Blood Solidification Realm tapi aku memiliki cahaya bulan. Bahkan jika kita akhirnya bertarung, dia tidak akan bisa membuatku tetap melawan kemauanku. Su Ming sangat percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Dia tidak mengikuti mereka karena penasaran. Itu karena Bei Ling sepertinya tidak mau mengikuti mereka. Karena dia biasa memanggil Bei Ling saudaranya ketika dia masih muda, Su Ming mengikuti mereka dengan perasaan campur aduk. Waktu berlalu dengan lambat, bulan tergantung tinggi di langit. Bei Ling dan tiga orang lainnya menghilang ke dalam rumah batu lumpur yang tampak biasa. Tempat itu agak terpencil. Itu terletak di sudut kota. Su Ming berhenti di luar rumah dan berdiri dalam kegelapan seperti pemburu. Dia menatap rumah itu sejenak. Lalu perlahan, dia mengerutkan kening. Dia segera pergi ke rumah dan membuka pintu. Tidak ada orang di dalam. Menarik, gumam Su Ming pada dirinya sendiri. Dia melihat sekelilingnya. Ada lubang di tanah di ujung rumah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjongkok di dekat lubang dan mengamatinya sejenak. Dia juga menyentuh bagian dalam lubang. Dindingnya terbuat dari tanah dan kering. Jelas sekali bahwa lubang itu sudah ada sejak lama. Matanya bersinar dan dia melompat ke dalam lubang. Ada terowongan di sana. Su Ming berlari di sepanjang terowongan tanpa mengeluarkan suara. Saat dia bergerak maju, dia mulai menentukan kemana arah terowongan itu. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu mengarah keluar kota batu lumpur. Ada jejak kaki yang tampak berantakan di dasar terowongan. Su Ming terkadang berhenti untuk mengamati mereka. Setelah dia selesai, dia menghitung jumlah orang yang dia harapkan di dalam hatinya. Ada sekitar tujuh atau delapan orang. Su Ming berpikir sejenak dan mengeluarkan klaksonnya. Saat dia bergerak maju, dia menggali lubang yang dalam ke tanah. Karena itu hanya tanah dan tanduknya tajam, Su Ming tidak berusaha menggali lubang ke dalam tanah. Su Ming bahkan melihat sebuah titik di terowongan di mana langit-langitnya ditopang oleh batang kayu bundar yang tebal ketika dia mengangkat kepalanya. Sepertinya itu ada di sana karena takut terowongan itu runtuh. Su Ming melihatnya sebentar. Kemudian sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Setelah beberapa waktu, sekitar 10 ribu kaki memasuki terowongan, Su Ming berhenti. Dia melihat sinar bulan di dekatnya, tanda yang jelas bahwa dia telah tiba di pintu keluar. Dia juga bisa mendengar suara samar melayang di luar pintu keluar. Suara itu sepertinya sedang bernyanyi dan ada keanehan tertentu padanya. Suara itu sepertinya tidak terlalu jauh. Su Ming menundukkan kepalanya saat dia mendekati pintu keluar. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas keluar. Dia segera mundur selangkah. Hanya dengan pandangan sekilas dan bantuan cahaya bulan, dia melihat seseorang sedang duduk dengan kaki bersilang, bermeditasi. Sepertinya dia sedang mengawasi lubang. Dilihat dari kinya, orang yang berjaga-jaga itu hanya di tingkat keempat. Su Ming tenang. Begitu dia melangkah maju, dia melompat. Saat dia bergegas keluar, anggota suku arus angin yang duduk bersilah di pintu keluar membuka matanya seolah-olah dia terkejut. Dalam waktu singkat dia tertegun, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan lembut. Pemuda itu seketika merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti api yang menyebar tepat di depan matanya seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya. Dia batuk seteguk darah. Tepat saat dia hendak menjerit tajam, sebuah tangan yang dingin dan kuat mengulurkan tangan dari belakang kepalanya dan menutupi mulutnya. Dia tidak bisa berteriak dan hanya bisa mengerang saat dia berjuang. Tak lama kemudian, tubuhnya mengejang dan dia pingsan. Di belakangnya, wajah Su Ming tetap tenang saat dia meletakkan orang itu dengan lembut. Dia berjongkok dan melihat sekelilingnya. Saat itu tengah malam, hanya ada keheningan di sekitarnya. Dia bisa melihat kontur samar kota Batu Lumpur dari kejauhan dan cahaya api unggun dari suku-suku yang terkait. Su Ming juga melihat api unggun lain menyala dari arah berbeda. Namun, cahaya yang dipancarkan dari api itu bukanlah merah melainkan hijau. Ada keanehan tertentu pada api hijau dan di bawah sinar bulan, tampak mengerikan. Nyanyian yang dia dengar berasal dari arah api unggun hijau. Su Ming mengerutkan kening. Dia mendekati lokasi suram itu dengan tenang dan perlahan. Saat dia semakin dekat, dia berjongkok. Dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Api hijau menyala terang, ditopang oleh banyak cabang kering. Su Ming juga melihat beberapa mayat di dalam api. Jelas sekali bahwa mereka sudah tidak bernyawa sejak lama. Saat mereka terbakar dalam api, suara retakan ringan bisa terdengar. Ada tujuh orang duduk di sekitar api unggun. Di antara ketujuh orang itu, salah satunya sedang duduk tepat di depan api unggun. Adapun enam lainnya, mereka duduk bersama dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang di sisi api. Salah satunya adalah Bei Ling. Orang yang duduk tepat di depan api adalah seorang pria muda berjubah hitam. Dia botak dan sangat tampan. Di bawah penerangan api, dia tampak agak jahat. Su Ming tidak bersuara. Dia berjongkok dan menyaksikan pemandangan itu dengan saksama. Secara bertahap, dia mulai menyimpulkan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, enam bau udara muncul dari api hijau. Udara diserap melalui mulut, hidung, mata, telinga, dan lidah dari enam orang yang duduk di samping pria botak itu. Itu membuat wajah mereka semakin pucat dan tubuh mereka mulai bergetar. Setelah beberapa saat, salah satu dari enam orang itu berdiri dan menghampiri pemuda botak itu. Dia berlutut dengan satu lutut dan memukul dadanya dengan keras dengan kedua tangan. Dengan segera, tubuhnya mulai bergetar lebih keras. Kemudian, setetes hijau darah segar keluar dari selah alisnya. Itu melayang menuju pemuda botak itu. Di saat yang sama, setetes darah hijau tua seukuran kuku juga keluar dari selah alis pemuda botak itu. Itu bercampur dengan darah yang ditawarkan oleh orang di hadapannya. Setelah darah hijau menyatu, sejumlah besar pembuluh darah muncul di tubuh pemuda botak itu. Mereka memiliki semburat hijau di dalamnya. Kehadiran ki yang kuat muncul dari tubuh pemuda botak itu. Su Ming menyipitkan matanya dan tahu dia telah menilai dengan salah. Orang ini memang bukan berserker di tingkat ke-8 dari alam pemadatan darah atau tingkat ke-7 tapi, ke-6. Dia sudah berada di puncak level 6 dan baru saja akan menerobos ke level ke-7. Sepertinya aku melebih-lebihkan suku aliran angin. Su Ming tetap tidak tergerak dan memfokuskan pandangannya pada Bei Ling. Selain Bei Ling, yang lainnya sudah berdiri dan mengeluarkan setetes darah dari selah alis mereka. Mereka kemudian kembali ke tempat mereka, kelelahan. Wu Sen, aku sudah memberimu lusinan darah fosfor selama beberapa hari terakhir dan aku benar-benar lemah sekarang. Ujiannya di pagi hari. Bisakah aku memberimu setetes hari ini? Bei Ling membuka matanya dan menatap pemuda botak itu dengan tatapan bermasalah saat dia berbicara dengan nada rendah. Hem, pemuda botak itu adalah Wu Sen. Ada semburat kehijauan di matanya saat dia menatap Bei Ling. Apakah kamu berniat mengingkari janjimu? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda membantu saya menembus level ke-7 dan akhirnya saya mendapatkan darah berserker elder, saya akan memberi Anda sedikit. Itu sama di masa lalu. Jika demikian, Anda dapat memilih untuk tidak mengikuti dua tahap pertama tes. Aku akan memberimu darah untuk tahap akhir. Maka Anda tidak akan menemukan masalah untuk mendapatkan tempat di 50 besar. Ini, Bei Ling ragu-ragu sejenak seolah-olah dia sedang berjuang secara internal. Namun tak lama kemudian, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke depan, berlutut dengan satu lutut di depan Wu Sen. Dia memukul dadanya dengan kedua tangan dan segera, tubuhnya mulai gemetar. Setetes darah hijau mengalir dari antara alisnya. Bei Ling dalam kondisi kelelahan dan dia tampak seperti akan layu. Saat darah mengalir keluar dan Bei Ling hendak bangun dan mundur untuk pulih, mata Wu Sen menyala. Dia langsung mengangkat tangan kanannya dan menepuknya ke dahi Bei Ling yang tak berdaya. Kamu, Bei Ling bergidik hebat dan hendak melawan tapi, saat jarinya menyentuhnya, titik di antara alisnya terbuka dan tetesan darah mengalir dengan cepat. Jangan khawatir, kami berteman. Aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya membantu Anda untuk tidak ragu-ragu lagi dan menawarkan saya semua yang Anda miliki untuk malam ini. Wu Sen tersenyum aneh dan mengambil jarinya. Dia baru saja akan mengontrol bola darah hijau tua dan menyatukannya dengan darah dari alis Bei Ling saat tubuhnya tersentak. Matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingat bola darah hijau tua ke dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan tampak seperti telah menyatu ke dalam api hijau. Cahaya hitam tiba-tiba muncul. Saat suara melolong bergema di udara, tombak hitam panjang meluncur ke arah mereka seperti naga hitam besar. Itu melewati yang lain dalam sekejap. Itu melewati Bei Ling yang tertegun dan langsung menuju Wu Sen. Terdengar ledakan yang keras dan teredam. Api itu tiba-tiba meledak dan sejumlah besar api hijau menyebar ke seluruh area. Seseorang yang tampak kokoh muncul entah dari mana. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia tampaknya tiba di depan Bei Ling saat ledakan terjadi. Dia meraih udara dengan tangan kanannya bersama dengan darah segar Bei Ling dan darah hijau tua Wu Sen. Mereka jatuh ke tangan pria itu dalam sekejap. Pria itu adalah Su Ming yang sebelumnya telah mengubah penampilannya. Darah segar ini bagus. Aku akan mengambilnya. Suaranya parau. Dia menggerakkan tangan kirinya dan tombak hitam yang tertancap di tanah berubah menjadi seikat kabut hitam yang dia pegang di tangannya. Su Ming berbicara perlahan. Dia memandang Wu Sen, yang telah mundur saat api menyebar. Wajah Wu Sen sangat serius dan ada sedikit kekejaman dalam dirinya juga. Kamu hanya meminta kematian. Wu Sen meraum dan seketika, sejumlah besar udara hijau keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Itu mengubahnya menjadi sosok setinggi sekitar 30 kaki. Sosok hijau itu mengangkat kepalanya dan meraum ke langit. Itu mengangkat lengannya seperti zombie dan melompat ke arah Su Ming. Pada saat yang sama, yang lain juga bereaksi dan mengaktifkan Ki di tubuh mereka. Namun, karena mereka telah berkali-kali menawarkan darah hijau, mereka masih dalam kondisi lemah. Saat mereka akan mengambil tindakan, Su Ming menyeringai dingin dan menancapkan tombak panjang di tangan kirinya ke tanah. Ki di dalam tubuhnya segera bergegas ke tombak panjang, menyebabkan sejumlah besar kabut hitam dimuntahkan dari tombak itu. Saat tombak itu menembus tanah, suara gemuruh bergema di udara dan tanah bergetar. Gelombang udara menyebar ke sekitar mereka dengan Su Ming sebagai pusatnya. Itu menyebabkan individu yang lemah mundur tanpa sadar. Kemudian segera, Su Ming bergegas menuju Usen dengan kecepatan kilat, mengangkat tombak panjang di tangan kirinya secara bersamaan. Kabut hitam melesat ke langit dan berubah menjadi bentuk samar elang hitam. Ia membuka sayapnya dan menciptakan hembusan angin besar saat ia berlari menuju sosok seperti zombie itu. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa bulan telah cerah. Sepotong cahaya bulan muncul entah dari mana dan menyatu menjadi elang hitam untuk membantunya melawan sosok hijau yang samar. Bentrokan itu seperti petir. Setelah ledakan besar, Su Ming berguling ke belakang. Dia terhuyung beberapa langkah dan dengan cepat mundur menuju terowongan. Saat dia mundur, raungan marah bisa terdengar. Sosok hijau itu hancur dan wajah Usen dipelintir dengan kebencian. Ada luka di dadanya dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Beraninya kau menyakitiku. Warna hijau di matanya semakin gelap dan dia langsung berlari ke depan untuk mengejarnya. Su Ming berlari ke depan saat Wu Sen mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam terowongan. Orang-orang yang tertinggal, termasuk Beiling semuanya tercengang karena keheranan. Mereka saling memandang dan tidak ada dari mereka yang berani mengejar duo itu. Tak lama kemudian, suara teredam datang dari bawah tanah seperti terowongan itu runtuh. Mereka juga mendengar suara teriakan geram dari jarak jauh. Setelah beberapa lama, Wu Sen keluar dari pintu keluar terowongan dengan wajah suram. Dia tampak sangat menyedihkan dan diliputi oleh amarah. Namun, di balik amarah itu juga ada isyarat kecemasan yang tak mudah ditemukan oleh orang lain. Aku sudah mengambil darah mayatku tapi aku tidak akan memurnikannya malam ini. Temukan orang itu, Anda harus menemukannya, dia bukan dari suku arus angin. Temukan dia, saya ingin mematahkan lehernya dengan tangan saya sendiri. Itu adalah malam di mana bulan tidak ada dan angin bertiup kencang. Di dalam tembok kota suku arus angin, angin meneru saat mereka lewat. Sepertinya mereka marah. Angin mengangkat debu dari tanah dan naik ke langit, mengaburkan bulan. Beberapa sosok berlari ke dalam kota Batu Lumpur di tengah malam seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Namun, mereka tidak tahu apa-apa karena tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Baru setelah sinar matahari pertama, yang menerangi cakrawala jauh di kejauhan, orang-orang mulai pergi. Beiling kembali ke penginapan suku gunung gelap dengan kelelahan dan pucat. Malam itu, dia kehilangan banyak darah di antara alisnya sehingga tubuhnya sangat lemah. Dia juga menyaksikan dengan matanya sendiri pertarungan singkat tapi mengejutkan. Ada tombak yang terbang ke arah mereka seperti petir dan menyebabkan bumi bergetar. Raungan gila Wusen dalam kemarahan juga bergema di telinganya. Bagi Beiling, Wusen adalah anak yang diberkati suku arus angin. Mereka berdua mungkin berada di level ke-6 tetapi, Beiling tahu bahwa dia tidak bisa menang melawannya. Faktanya, dia bahkan tidak berani menantangnya. Dia tidak berlatih dengan metode berserker yang biasa. Dia telah memuja patung dewa berserker ketika dia masih muda. Namun ternyata, ada patung misterius di antara semua patung dewa berserker sedalam suku arus angin. Mereka yang menerima warisannya perlu menggunakan aura mayat untuk melatih dan mengumpulkan darah berserker mereka untuk berubah menjadi mayat. Jika berhasil, praktisinya tidak akan terkalahkan. Hanya siapa orang yang bertarung melawan Wusen? Aku tidak bisa mengukur kekuatannya tetapi, jika dia mendorong Wusen ke sudut, dia pasti juga seorang berserker yang terkenal. Mungkinkah dia dari suku Black Mountain? Tatapan Beiling gelap, dia adalah berserker paling kuat di antara rekan-rekannya di suku Gunung Kegelapan tapi dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan sukunya, dia bukan siapa-siapa. Beiling kembali ke penginapan dan ke kamarnya dengan perasaan berbelit-belit ini serta ketidakpastian tentang ujian di pagi hari. Namun begitu dia membuka pintu kamarnya, tubuhnya bergetar dan pupil matanya menyusut. Rambut di tubuhnya berdiri dan dia menarik nafas dengan tajam. Ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Ada bola darah segar mengambang di atas meja di kamarnya. Ada warna hijau muda di bola darah itu dan bersinar dengan cara yang sangat aneh. Itu adalah darah halus yang dipaksa Wusen keluar dari seluruh tubuh Beiling ketika dia mengetuk gelabela Beiling. Dia tertegun sejenak. Beiling segera berbalik dan melihat ke belakang. Hanya ada kegelapan dan sangat sunyi di sekelilingnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Setelah hening beberapa saat, dia langsung masuk ke kamarnya dan saat dia menatap bola darah segar yang familiar di atas meja. Emosinya tidak stabil. Siapa itu? Mengapa dia membantu saya? Setelah beberapa lama, Beiling meraih bola darah segar itu. Saat dia menyentuh darah, darah itu meleleh dan berubah menjadi gelombang panas. Beiling segera duduk dengan menyilangkan kaki dan mengedarkan darah di pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, di ruangan lain dalam penginapan suku gunung gelap, Su Ming duduk dengan kaki bersilang di lantai. Wajahnya pucat dan ada tetesan darah segar di sudut bibirnya. Namun matanya sangat cerah. Dia menunduk dan melihat bola darah hijau tua di telapak tangannya dan tersenyum dingin. Jadi ini keajaiban suku arus angin. Tidak ada yang diizinkan untuk melampaui dia. Dia adalah satu-satunya yang diizinkan untuk melampaui yang lain. Dia tidak terlalu bagus. Jika aku bisa menyelesaikan pembakaran ketiga darahku bersama dengan tombak ini, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku masih bisa melukai dia. Su Ming mengangkat salah satu tangannya dan menyeka darah di sudut bibirnya. Tatapan galak melintas di matanya. Saya hanya terluka ringan. Saya akan bisa pulih jika saya mengedarkan kisah saya. Tapi metode berserker yang diadopsi itu sangat aneh. Gambar mayat yang terbakar dan api hijau muncul di kepala Su Ming. Jika saya bisa, saya ingin bertemu dengan keajaiban. Tapi melihat betapa gilanya Wusen di terowongan, barang ini pasti sangat penting baginya. Su Ming melihat darah hijau tua di tangannya dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Sepotong cahaya bulan muncul entah dari mana dan mengelilingi botol kecil itu. Lalu menghilang. Begitu dia meletakkan botol kecil di dadanya, Su Ming menutup matanya dan mengedarkan Ki di tubuhnya saat dia menunggu pagi tiba. Waktu berlalu dan segera, langit tidak lagi gelap. Saat hari semakin cerah, pagi pun tiba. Pagi ini akan berbeda dari pagi lainnya karena itu adalah hari di mana suku aliran angin mengadakan ujian bahwa semua suku di daerah itu akan mengambil bagian setiap beberapa tahun sekali. Selain menguji berserkers muda, ini juga merupakan kesempatan bagi semua suku untuk menunjukkan kekuatan mereka dan untuk harapan masa depan mereka untuk menampilkan bakat yang menakjubkan. Ini juga memutuskan pandangan suku arus angin terhadap suku-suku di masa depan. Ketika pagi tiba, Lei Chen, Wu La dan Bei Ling mengikuti pemandu dari suku arus angin bersama dengan sesepuh, kepala pengawal dan San Hen saat mereka meninggalkan penginapan mereka. Su Ming berdiri di luar rumah dan melihat mereka pergi. Dia memandang Lei Chen melambai padanya dengan tampilan percaya diri. Dia memandang Wu La, yang memiliki ekspresi penghinaan samar di wajahnya yang tenang. Dia memandang Bei Ling, yang diam. Wajahnya telah kembali ke warna normal yang sehat tetapi dia masih menolak untuk melihatnya. Ada juga yang lebih tua, yang tersenyum dengan anggun dan mengangguk padanya. Kepala pengawal di sisi lain, menatapnya dengan ekspresi penyesalan. Lalu akhirnya, Su Ming melihat ke arah San Hen yang diam, yang memiliki cahaya aneh di matanya yang menyipit. Pandangannya tertuju padanya sebentar. Su Ming masih berdiri di tempatnya bahkan setelah mereka perlahan menghilang dari pandangannya. Namun, tubuh dan wajahnya mulai berubah. Setelah beberapa saat, Su Ming telah berubah menjadi pria yang tampak besar. Kulitnya agak gelap dan dia memancarkan kehadiran yang tangguh. Dia tampak tidak berbeda dari anggota normal dari suku berserker. Penyamaran yang dikenakan Su Ming kali ini berbeda dari yang dia adopsi malam sebelumnya. Topi jerami yang ditempatkan sesepuh di dalam tubuhnya benar-benar luar biasa. Dia bisa mengubah penampilannya sesuka hati. Tidak ada sedikitpun kecemasan dalam Su Ming saat dia berdiri di sana. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa itu adalah hari yang penting baginya dan itu sama pentingnya bagi yang lebih tua. Pada hari ini, Su Ming akan menunjukkan hasil yang mengejutkan atau jatuh ke dalam keputusasaan. Su Ming tidak yakin apakah ada kekuatan yang mengendalikan takdir orang. Dia melihat ke langit, itu sangat biru dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Di antara semua yang tinggal di daratan, siapa yang bisa melihat ujung cakrawala. Itu adalah salah satu baris pembuka di gulungan kulit binatang. Ketika Su Ming pertama kali membacanya, dia tersentuh tetapi juga bingung. Orang-orang selalu berbicara tentang langit dan bumi, tetapi apakah langit dan bumi itu? Artinya semua yang ada di bawah langit. Jika surga memiliki jiwa, itu akan menjadi jiwa yang menindas. Itu menindas kita, para anggota suku berserker dan ia ingin kita mempermalukan diri kita sendiri. Kata-kata ini muncul di kepala Su Ming. Terkadang, dia akan berpikir bahwa surga benar-benar memiliki jiwa tetapi jiwanya terlalu dingin. Jika tidak dingin, mengapa ada keajaiban dan orang yang diberkati? Mengapa ada orang biasa? Mengapa ada orang-orang seperti tetua, yang memiliki bakat tiada banding yang kehadirannya redup dan rambutnya tertutup putih seiring waktu? Dan bagaimana dengan orang-orang seperti pria berbaju ungu, yang bisa memanjat di atas segalanya dan mencapai alam kebangkitan? Ada perasaan rumit Beiling dan kemudian ada Wusen, yang mencuri kekuatan orang lain. Penindasan di langit tidak terlihat. Kita hanya bisa menahannya dan sementara kita menanggungnya, kita harus belajar hidup bersamanya dengan bahagia. Jika tidak, apakah kita akan melawan surga? Ini adalah paragraf terakhir yang ditulis dalam prolog gulungan kulit binatang. Su Ming tidak pernah memahaminya. Bahkan sekarang, dia hanya mengerti intinya. Dia telah bertanya pada tetua sebelumnya dan jawaban tetua masih segar di benaknya. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana tetapi juga sangat kompleks. Sederhananya, itu berarti surga menindas kami, suku berserker. Entah kita memilih untuk menanggungnya dengan bahagia atau kita melawan surga, tapi kalimat terakhir ditulis dalam bentuk pertanyaan. Menurut pemahaman saya, mungkin pertanyaan ini berarti bahwa selain melawan surga, mungkinkah ada cara lain untuk melawan takdir? Setelah Anda dewasa, mungkin Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang itu. Jika hari itu benar-benar tiba dan Anda telah mencapai kekuatan yang memungkinkan Anda untuk melakukan apa yang dikatakan kata-kata, maka mungkin Anda dapat memikirkan cara ketiga untuk berperang daripada tunduk pada takdir atau memberontak melawannya. Bagaimanapun juga, tempat terakhir yang aku kunjungi adalah tempat aku mendapatkan gulungan kulit binatang ini. Itu juga merupakan tanah suci terbesar dari suku berserker yang pernah saya lihat. Tempat itu adalah Grityu, pemilik gulungan kulit binatang ini adalah peramal pengadilan Grityu. Su Ming terdiam sambil terus memandangi langit biru. Setelah beberapa lama, dia mendengar langkah kaki mendekat dari jauh. Seseorang perlahan berjalan ke arahnya. Su Ming mengalihkan pandangannya dari langit dan melihat ke arah orang itu. Orang itu mengenakan jubah putih dan berambut putih. Wajahnya terbebani oleh kesulitan hidup tetapi karena itu, ada juga kebijaksanaan dalam sikapnya. Itu adalah Si Hai. Si Hai memandang Su Ming di wajah asing di hadapannya. Dia tidak mengerti mengapa tetua, Jing Nan memberinya tugas untuk datang ke tempat ini dan membawa orang tersebut untuk mengikuti ujian secara rahasia. Ikuti aku, Si Hai tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang Su Ming. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sikap Su Ming tenang saat dia mengikutinya. Saat dia keluar dari pintu, dia melihat Si Hai mengayunkan lengan bajunya. Segera, kabut menyebar dari tubuhnya dan mengelilingi Su Ming. Hati Su Ming melonjak tapi dia tidak mundur. Dia membiarkan kabut mengelilingi dan membawanya ke udara bersama Si Hai. Mereka berubah menjadi pelangi kabut dan melesat ke kejauhan. Ini adalah kedua kalinya Su Ming melihat tanah dari langit. Dia masih merasa sedikit gugup tetapi Si Hai mengabaikan kecemasannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian, dia membawa Su Ming menjauh dari suku arus angin dan melakukan perjalanan menuju dataran raksasa yang terletak di utara. Su Ming memandangi dataran besar di depan mereka. Dari langit, tampak seolah-olah itu adalah lautan daratan yang tak berujung tetapi karena semua kabut berkumpul ke arah mereka dengan kecepatan kilat, Su Ming merasakan tubuhnya meleset setelah beberapa saat. Rasanya seperti tubuhnya telah menabrak penghalang tak terlihat. Saat mereka melewatinya, semuanya mulai berputar seperti riak di permukaan air. Kemudian dia mendengar suara dingin Si Hai di telinganya. Kita sudah sampai. Dataran itu sudah tidak ada lagi. Ada gunung tepat di depan mereka. Su Ming belum pernah melihat gunung sebesar itu seumur hidupnya. Itu jauh lebih besar dan lebih tinggi dari gunung gelap. Jika mereka ditempatkan berdampingan, gunung kegelapan akan menjadi seperti bayi dan gunung ini akan menjadi pria dewasa yang kokoh. Sepertinya sudah menembus awan. Puncaknya tidak bisa dilihat dan hanya setengah dari gunung yang terlihat. Sisa gunung itu ditutupi oleh banyak awan putih. Ukuran gunung itu luar biasa. Su Ming bisa melihat banyak tangga di gunung menuju ke atas sampai mereka menghilang ke awan. Ada lapangan besar berbentuk lingkaran di kaki gunung. Ada sembilan patung burung raksasa yang ditempatkan di sekitar lapangan. Setiap patung memancarkan kehadiran kebiadaban kuno yang membuatnya terlihat sangat ganas. Saat itu, ada ratusan orang di medan raksasa. Mereka semua menyebar dan berbicara di antara mereka sendiri. Kedatangan Su Ming langsung menarik perhatian semua orang di lapangan. Namun setelah mereka meliriknya, mereka mengalihkan pandangan mereka dan terus berbicara satu sama lain. 50.